Saat Mouji meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond, kecepatannya meningkat pesat. Alasan mengapa dia berani memancing Duhong keluar dari alun-alun kota Heavens Beyond adalah karena dia ingin tahu seberapa kuat dia setelah melangkah ke tahap Immortal Referent. Jika dia bukan tandingan Duhong, dia bisa dengan mudah melarikan diri dengan teknik melarikan diri dari angin. Dalam waktu kurang dari satu jam setelah mereka meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond, Duhong, yang mengikuti di belakang Mouji, melesat melintasi puluhan mil dan mendarat di depan Mouji. Tidak perlu menyergap, panggil saja teman-temanmu. Aku terlalu malas untuk terus berlari ke depan, kata Duhong dengan tenang. Dia bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Mouji berhenti saat dia meraih Half Moon Weighted Halbert miliknya, kau benar-benar membosankan. Aku masih ingin meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond, tetapi kau malah ingin mencari kematian secepat ini. Duhong mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa tebakannya salah. Bagian mana dari kaisar pil di depannya yang tampak seperti akan menyiapkan penyergapan. Ini jelas merupakan pertarungan langsung dengannya. Mungkinkah pihak lain juga seorang kaisar abadi? Kau seorang kaisar abadi. Ekspresi Duhong berubah serius. Dengan lambayan tangannya, cambuk hitam legam muncul di pergelangan tangannya. Bukan hanya itu saja, sebuah perisai abadi bahkan muncul di depan dadanya. Karena Mowuji berani mengatakan hal seperti itu, dia jelas seorang kaisar abadi. Dia tidak percaya bahwa seorang pendeta abadi berani melawannya sendirian. Berhenti bicara omong kosong. Lihat tombakku. Mowuji melangkah maju dan Halbert berbobot setengah bulan di tangannya bagaikan gunung yang runtuh saat menebas ke arah Duhong. Kau benar-benar seorang penguasa abadi. Duhong tercengang. Meskipun serangan tombak Mowuji kuat, dia tahu bahwa Mowuji bukanlah seorang kaisar abadi saat dia menyerang. Ketika seorang kaisar abadi bergerak, ia akan memiliki aura runedao miliknya sendiri yang berisi hukum langit dan bumi. Seni sakralnya juga akan menggerakkan hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, seorang raja abadi mungkin dapat menantang seorang pendeta abadi, namun seorang pendeta abadi pasti tidak akan dapat menantang seorang kaisar abadi. Para yang mulia abadi mengandalkan hakikat abadi mereka sendiri, namun para kaisar abadi mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Setelah itu, dia menjadi marah. Seorang imortal referen berani memprovokasi dia untuk berduel. Apakah otak orang ini rusak karena memurnikan pil? Siapa sangka dia mengira Mowuji berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana si idiot ini bisa menjadi kaisar pil. Mungkin dia memiliki terlalu banyak pelindung di sisinya. Sekarang karena tidak ada yang melindunginya, dia masih berpikir bahwa dia adalah nomor satu di dunia. Bodoh! Duhong tetap diam tanpa berkata apa-apa, perisainya tetap utuh. Domain kaisar abadi miliknya melonjak keluar, dan hukum yang tampaknya mengandung kekuatan langit dan bumi mengunci ruang ini. Kalau tersiar kabar bahwa dia harus mengeluarkan harta karun ofensif dan defensifnya untuk berhadapan dengan seorang imortal referen, apakah dia, Duhong, masih punya muka? Mowuji tertawa dingin. Usaran airnya juga melonjak keluar dalam sekejap. Alasan mengapa dia tidak segera melepaskan domainnya adalah karena dia ingin Duhong meremehkannya. Memang, dia bukan kaisar abadi. Dia tidak memahami kemampuan untuk mengumpulkan hukum langit dan bumi dengan lambayan tangannya dan meminjam kekuatan langit dan bumi. Namun, dia juga memiliki dao agungnya sendiri. Belum lagi supremasi abadi, bahkan dia memiliki kekuatan dao langit dan bumi sendiri ketika dia pertama kali melangkah ke jalur kultifasi abadi. Ledakan, dentuman, dentuman. KT. KKK. Domain pusaran air Mowuji berbenturan dengan domain Duhong, menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Jantung Duhong berdebar kencang. Ia benar-benar merasakan bahwa domain kaisar abadi miliknya sedang terkoyak inci demi inci oleh domain pusaran air milik lawannya. Sebelum ia sempat bereaksi, cahaya tombak yang tampak nyata itu turun. Unggung Duhong basah oleh keringat dingin. Jika dia tidak tahu bahwa Mowuji bukanlah seorang pendeta abadi biasa, maka dia akan menyanyiakan semua tahun kultifasinya. Mowuji belum mencapai tahap kaisar abadi, tetapi dia sebenarnya mampu bergerak bebas dalam hukum langit dan bumi miliknya sendiri. Dia bahkan dapat menggunakan wilayah kekuasaannya untuk menghancurkan wilayah kekuasaannya. Di dalam wilayah kekuasaan Mowuji, dia dapat merasakan dao besar hukum langit dan bumi yang paling biasa, namun tidak dapat dipahami. Jelas, kekuatan dao kaisar abadinya tidak mampu memperoleh keuntungan apapun saat melawan Mowuji. Duhong tahu bahwa sudah terlambat untuk mengeluarkan perisainya. Cambuk di tangannya berubah menjadi seekor naga besar. Naga itu membuka mulutnya dan menelan cahaya tombak yang turun. Pada saat yang sama, ekor naga itu menyapu ke arah Mowuji. Ledakan. Energi unsur abadi yang tak terbatas meledak di ruang sekitarnya. Gurun tandus itu dipenuhi pasir dan debu. Hanya suara ledakan yang bisa terdengar di dalam pasir. Energi unsur abadi yang ganas menghantam wilayah kekuasaan Mowuji. Mowuji merasakan sesak di dadanya dan dia hampir batuk darah. Mowuji tahu bahwa saat bertarung melawan seorang ahli dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya, dia pasti tidak akan membiarkan lawannya mendapatkan kembali ketenangannya. Jika lawannya mendapatkan kembali ketenangannya dan berakhir dengan kebuntuan, itu pasti bukan hal yang baik baginya. Mowuji dengan kuat menahan keinginan untuk memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya menyerbu ke dalam domain kaisar abadi milik Duhong. Pada saat yang sama, dia meninju. Hukum Dao Agung Duhong mungkin dapat menakuti pendeta abadi lainnya. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi untuk menekannya, Mowuji, maka dia bisa bermimpi. Karena Duhong meremehkan Mowuji, domain kaisar abadi miliknya telah terkoyak oleh domain pusaran air Mowuji. Sekarang, tinju penghancur domain Mowuji dilepaskan sekali lagi. Wilayah kekuasaan Duhong langsung terkoyak. Gelombang energi unsur abadi yang mampu menghancurkan kehampaan menyerbu ke arah Mowuji. Merasa bahwa energi kaisar abadi miliknya tidak berpengaruh pada Mowuji, Duhong meraung. Ia buru-buru mengeluarkan perisainya dan cambuk di tangannya melingkar sekali lagi. Kali ini, cambuk itu berubah menjadi bayangan cambuk hitam tajam yang menebas ke arah Mowuji. Pada saat yang sama, kehendak spiritualnya berubah menjadi jasmani. Ia dengan kuat melilit Half Moon Weighted Halbert milik Mowuji. Ketika kehendak spiritual Duhong menyelimuti Half Moon Weighted Halbert, Mowuji dapat merasakannya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, dia telah memperoleh teknik suci laut bintang. Ini adalah teknik untuk meredam lautan kesadaran seseorang. Meskipun Mowuji belum mengerahkan upaya penuhnya pada teknik ini, dia sudah memiliki pemahaman dasar tentangnya. Teknik ini tidak hanya meredam lautan kesadaran seseorang. Begitu lautan kesadaran seseorang diperkuat sampai batas tertentu, keinginan spiritual tidak akan lagi menjadi metode pendukung. Sebaliknya, itu akan menjadi metode ofensif. Kehendak spiritual sebagai metode ofensif berkali-kali lebih kuat daripada energi unsur abadi. Sayangnya, Mowuji selalu sibuk berlarian. Meskipun tingkat kultifasinya meningkat, metode serangannya tidak dianggap banyak. Dia memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan atau menelitinya. Sekarang setelah Halbert berbobot setengah bulan miliknya terkunci oleh kehendak spiritual Duhong, Mowuji tahu bahwa dirinya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia tidak memiliki roh primordial. Namun, dalam hal lautan kesadaran, dia yakin bahwa lautan kesadarannya jauh lebih kuat daripada kaisar abadi Duhong di tahap awal. Sekarang, Duhong benar-benar mampu menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengunci harta sihir ofensifnya. Lautan kesadaran Mowuji begitu kuat, tetapi dia tidak mampu memanfaatkannya. Sayangnya, ini bukan saatnya untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Saat cambuk hitam Duhong memasuki wilayah Mowuji, tiba-tiba cambuk itu meledak. Ia berubah menjadi bayangan cambuk hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun terbentuk dari cambuk panjang, ia masih mengandung energi sobek yang ekstrim. Ia dengan mudah merobek domain pusaran air Mowuji. Ledakan. Tinju penghancur domain milik Mowuji benar-benar merobek domain Duhong. Tinju itu mendarat di perisai Duhong. Energi elemen abadi yang kuat meledak di dalam tubuh Duhong. Duhong tidak dapat menahannya lagi saat dia memuntahkan seteguk darah. Namun, ekspresi Duhong sangat kejam. Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Dia tahu bahwa dia hanya terluka. Selanjutnya, tubuh fisik Mowuji akan terkoyak. Bahkan roh primordial akan dihancurkan oleh cambuk pemecah rohnya. Pada saat ini, bahkan Duhong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kekejaman Mowuji. Kalau saja Mowuji bisa menarik tinjunya di tengah jalan, cambuk pemecah rohnya tidak akan terkoyak. Tentu saja, ini masih dalam perhitungan Duhong. Selama Mowuji menarik tinjunya, cambuk pemecah rohnya akan berubah menjadi arai pembunuh pemecah roh. Mowuji hanya akan meninggal beberapa saat kemudian. Seperti yang diperkirakan Duhong, cambuk pemecah rohnya langsung menembus pusaran air Mowuji dan menyelimuti seluruh tubuh Mowuji. Hah! Hah! Of! Of! Darah berceceran di mana-mana, Mowuji telah mengambil Half Moon Weighted Halbert miliknya dari kehendak spiritual Duhong. Garis-garis darah itu menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, wajahnya terkena cambuk pemecah roh milik Duhong. Kau benar-benar baik-baik saja. Pada saat yang sama, Duhong memegang erat-erat cambuk pemecah rohnya. Dia menatap Mowuji dengan kaget. Dalam pikirannya, tubuh jasmani Mowuji akan dihancurkan oleh cambuk pemecah roh, berubah menjadi kabut darah. Bukan bekas darah yang terbelah di kulitnya. Jangan hanya melihat tubuh Mowuji yang berlumuran darah. Duhong tahu lebih dari siapapun bahwa luka Mowuji jauh lebih kecil daripada lukanya. Dia dengan paksa menangkis tinju Mowuji sehingga tubuh Mowuji hancur. Namun sekarang, cambuk pemecah rohnya hanya meninggalkan puluhan garis darah di tubuh Mowuji. Itu saja. Bagi seorang yang abadi, luka-luka dangkal ini tidak berbeda dengan rasa geli. Tatapan mata Mowuji setenang air jernih. Dia bahkan tidak repot-repot membalas kata-kata Duhong. Half Moon Weighted Halbert miliknya berubah menjadi Winding River saat turun. Kamu berada di tahap Dewa Akhir. Duhong tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya ahli tahap Dewa Akhir yang bisa tetap tidak terluka di bawah cambuk pemisah rohnya. Hanya ahli pembentukan tubuh yang berani melawannya secara langsung. Sekalipun dia tidak dalam posisi yang kurang memuntungkan, Duhong tiba-tiba merasakan sedikit rasa takut dalam hatinya. Dia adalah seorang kaisar abadi. Dia telah melihat banyak sekali orang jenius. Namun, dia belum pernah melihat seorang kultifator tubuh Dewa, apalagi kultifator tubuh Dewa yang sudah lanjut. Jika Mowuji bertarung dengannya secara langsung, meskipun dia berada di tahap kaisar abadi awal, dia tidak akan mampu menang melawan kultifator fisik Dewa Akhir. Saat sungai berliku turun dari langit, sungai itu berubah menjadi cahaya keperakan. Cahaya putih ini menyelimuti seluruh ruang di sekitar Duhong, termasuk wilayah kekuasaannya. Pemisah roh, raut wajah Duhong berubah jahat saat dia mencabut cambuk pemisah rohnya. Cambuk hitam legam itu seperti balok es yang tiba-tiba mencair. Aliran energi hitam langsung memenuhi ruang di sekitar mereka berdua. Mowuji merasakan keinginan spiritualnya membeku saat seluruh lautan kesadarannya diserbu oleh energi hitam legam ini. Ini adalah seni sakral yang dapat merobek roh primordial. Mowuji segera mencapai pemahaman. Alam semesta yang luas sungguh memiliki metode yang tak terbatas. Itu benar-benar dapat mencabik-cabik roh primordial seorang kultifator dalam pertempuran. Sayangnya, orang ini bertemu dengannya. Mowuji tidak memiliki roh primordial, tetapi ia memiliki lautan kesadaran yang luas dan tak terbatas. Di dalam lautan kesadarannya, bahkan ada sebuah danau ungu yang besar. Energi ungu di dalam danau ungu itu berputar dan energi hitam legam yang memenuhi pikiran Mowuji langsung tersapu. Dengan danau ungu, bahkan jika Mowuji memiliki roh primordial, pemisahan roh Duhong tidak akan dapat melakukan apapun pada Mowuji. Terlebih lagi, Mowuji bahkan tidak memiliki roh primordial. Hampir di saat yang sama saat Mowuji menyapu bersih energi pemisah roh Duhong, dia melancarkan pukulan sekali lagi. Akan tetapi, dia baru melancarkan setengah pukulan ketika tinjunya tiba-tiba berhenti dan wajahnya menegang. Ketika Duhong melihat pukulan Mowuji telah berhenti dan wajahnya kosong, dia menghela napas lega. Jika seni suci pemecah rohnya masih belum mampu menghancurkan roh primordial Mowuji, maka dia hanya bisa mundur. Seni suci pemecah rohnya bahkan dapat membunuh kaisar abadi tingkat menengah. Seorang pendeta abadi seperti Mowuji pasti tidak akan mampu bertahan melawannya. Dilihat dari penampilannya, Mowuji memang tidak mampu bertahan melawan seni suci pemecah rohnya. Semut, matilah untukku. Duhong tiba di depan Mowuji dengan satu langkah. Ia mengulurkan tangannya ke dahi Mowuji. Mowuji masih sangat muda, namun dia bukan hanya seorang kaisar pil tingkat delapan, dia juga seorang pendeta abadi yang kuat dan seorang kultifator tempering fisik dewa yang terlambat. Dia yakin Mowuji mempunyai rahasia besar tentangnya, dan rahasia itu bukanlah rahasia kecil. Perjalanan ke alun-alun kota Heavens Beyond ini sempat membuatnya sedikit kesakitan, tetapi itu sepadan. Tepat saat tangan Duhong berada beberapa meter dari dahi Mowuji, dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya membeku. Tubuhnya membeku di tempat dalam sekejap. Tidak bagus, aku telah ditipu. Duhong langsung mengerti bahwa seni suci pemecah rohnya tidak memengaruhi roh primordial Mowuji. Alasan mengapa Tinju Mowuji tiba-tiba berhenti adalah karena itu adalah seni sakral penyegelan ruang. Tidak perlu melepaskannya. Duhong benar, Tinju Mowuji adalah seni sakral penyegel ruang. Dia tahu bahwa meskipun dia seorang pendeta abadi, seni sakral ini hanya dapat memenjarakan Duhong selama setengah waktu saja. Setengah waktu itu sudah cukup. Saat ini, Winding River miliknya telah mencabik-cabik tubuh fisik Duhong. Aura kematian melonjak. Mata Duhong memerah saat dia meraung, ledakan untukku. Hah! Sungai berliku berwarna perak turun. Seluruh tubuh Duhong hancur oleh sungai berliku milik Mowuji. Boom! Pada saat yang sama, cambuk pemecah roh Duhong meledak. Aura mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Kekuatan dahsyat menyerbu. Mowuji merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipukul oleh palu besi terberat. Batu-batu gurun terbelah. Mowuji langsung terbanting ke tanah. Suara tulangnya yang patah terdengar jelas. Mowuji menghela nafas lega. Ia tahu bahwa jika ia tidak berada di tahap fisik dewa akhir, cambuk penghancur diri Duhong pasti sudah membunuhnya. Sekalipun tidak membunuhnya, itu menghancurkan tubuh fisiknya. Akan tetapi, meskipun ia memiliki fisik ilahi tahap akhir, ia masih terluka parah. Pada akhirnya, itu karena tingkat kultifasinya terlalu rendah dibandingkan dengan Duhong. Mowuji mengambil beberapa pil dan menelannya. Kehendak spiritualnya segera menyelimuti ruang di sekitarnya. Roh primordial yang sangat lemah ditangkap oleh Mowuji. Mowuji mengulurkan tangan elemen abadinya dan roh primordial ini ditangkap di tangannya. Biarkan aku hidup. Kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Pada saat ini, roh primordial Duhong sangat lemah. Dia benar-benar ingin melarikan diri saat cambuk dewa penghancur diri masih berlaku. Sayangnya, Winding River milik Mowuji terlalu mengerikan. Kemampuan ilahi itu tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga terus-menerus melucuti roh dan jiwa primordialnya. Memang, sebelum dia bisa melarikan diri, Mowuji telah menangkapnya. Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak melangkah ke perairan berlumpur ini. Bagaimana mungkin seseorang yang berani membuka rumah pil di alun-alun kota Heavens Beyond bisa begitu sederhana? Pada saat yang sama, dia tahu betul bahwa akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya saat ini. Mowuji berkata dengan dingin, Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang menginginkan nyawaku. Terlebih lagi, kamu bahkan menghancurkan cincin penyimpanan dan harta ajaibmu. Aku benar-benar tidak tahu alasan apa yang bisa kutemukan untuk melepaskanmu. Hati Duhong mencelos, Mowuji, jika aku tidak begitu ingin membunuhmu, kau tidak akan bisa membunuhku sekuat apapun dirimu. Kekuatanku bahkan cukup untuk membunuh Kaisar Abadi tingkat menengah. Aku jauh lebih kuat dari kuang jin itu. Sekarang, aku bersumpah demi jiwaku bahwa selama kamu melindungi. Mowuji menyelap perkataan Duhong, Jika aku tidak takut dengan serangan balik dari seni sakral itu, aku pasti sudah menggunakan roda kehidupan dan kematian untuk menghabisimu. Mengapa aku harus menunggumu menghancurkan cambuk dewa milikmu sendiri? Saat berbicara, Mowuji mempererat cengkramannya pada energi unsur abadi. Roh primordial Duhong langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Mowuji benar-benar tidak berbohong kepada Duhong dengan kalimat terakhirnya. Ia khawatir Duhong terlalu kuat, dan ia akan menderita serangan balik karena menggunakan roda kehidupan dan kematiannya. Namun, setelah mengalami pertempuran hari ini dengan seorang Kaisar Abadi, Mowuji menyadari bahwa yang perlu ia lakukan sekarang bukanlah meningkatkan level kultivasinya. Sebaliknya, ia perlu memanfaatkan sepenuhnya kemauan spiritualnya dalam pertempuran. Jika kemauan spiritualnya dapat digunakan dalam pertempuran, akan jauh lebih mudah baginya untuk membunuh Duhong hari ini. Ada juga roda kehidupan dan kematiannya. Jika dia bisa mengubahnya sedikit, alih-alih satu kehidupan dan satu kematian, itu akan menjadi senjata pembunuh terhebatnya. Terkadang, membunuh lawan dalam satu gerakan tidak berarti bahwa seseorang kuat. Sebaliknya, jika dia dapat menggunakan roda kehidupan dan kematiannya untuk melukai lawan dengan parah, itu juga akan menjadi seni sakral tingkat puncak. Di luar rumah Pilmortal di alun-alun kota Heavens Beyond, ribuan pemilik toko mengepungnya. Mereka menuntut agar tuan rumah-rumah Pilmortal melangkah maju dan menjelaskan dirinya. Jika tidak, mereka akan menyerbu ke dalam rumah Pilmortal. Kastelan, apakah kita akan ke sana sekarang? Lang Bi, yang berdiri di pinggiran, berbisik kepada Teng Feiyan. Teng Feiyan tersenyum tipis, tentu saja tidak perlu. Ketika Mortal Pilhaus hancur dan barang-barangnya dicuri, itu akan menjadi waktu bagi kita untuk pergi ke sana. Lou Si juga sedikit linglung. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh Mortal Pilhaus. Melawan begitu banyak pemilik toko yang ingin menyerbu ke Mortal Pilhaus, bahkan jika dia mengaktifkan susunan perangkap mautnya, dia tidak akan mampu menahan mereka. Semuanya, dengarkan aku, meskipun Lou Si merasa gelisah, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Meskipun kerumunan pemilik toko yang mengamuk belum dengan paksa menyerang Mortal Pilhaus, Lou Si tahu bahwa mereka tidak perlu menunggu lama. Selama ada pemicu, semua orang akan menyerbu masuk. Lou Si mengedarkan energi unsur abadi miliknya untuk mengirimkan kata-kata ini. Hal ini menyebabkan kerumunan yang mengamuk itu berhenti sejenak. Ia buru-buru mengambil kesempatan untuk berkata dengan keras, rumah Pilvanaku melakukan ini untuk teman-teman abadi yang datang ke sini untuk membeli pil. Toko-toko lain iri karena kami melakukan ini untuk semua orang. Mereka tidak dapat memperoleh kristal hijau berhati hitam sehingga mereka ingin menyerang rumah Pilvanaku. Jika rumah pil mortalku diserang, tidak perlu dibicarakan lagi bagaimana semua orang tidak akan mampu membeli pil abadi yang murah. Bahkan teman-teman abadi yang telah membayar dengan kristal hijau tidak akan mampu mendapatkan kembali kristal hijau milik mereka. Setelah mengatakan ini, Lou Si berhenti. Ini semua adalah hal-hal yang diajarkan Mou Ji padanya. Jika kata-kata ini tidak berhasil, maka dia akan mengaktifkan susunan perangkap maut dan mempertahankan tempat itu. Mou Ji juga tahu bahwa Lou Si bukanlah orang yang bisa berbicara. Jadi, dia tidak mengajarinya apapun lagi setelah mengajarinya kata-kata ini. Kalau dia yang mengatakannya, meski kata-kata itu tidak mampu menghentikan kerumunan pemilik toko, dia masih punya kata-kata lain untuk diucapkan. Memang, tepat saat Lou Si selesai berbicara, ribuan makhluk abadi di luar Mortal Pill House juga mulai menyerbu. Mereka semua membayar dengan kristal hijau. Jika Mortal Pill House hancur, dari mana mereka akan mendapatkan kristal hijau mereka kembali? Saat ribuan orang abadi yang membayar dengan kristal hijau melangkah maju, beberapa orang abadi lainnya yang ada di sini untuk membeli pill juga ikut bergabung. Para pemilik toko itu langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Mortal Pill House akan mampu mengerahkan kekuatan sekuat itu. Tak satu pun dari orang-orang yang datang ke Mortal Pill House untuk meramu pill mudah dihadapi. Mereka semua adalah elit yang selamat dari perang di tembok kosmos. Beberapa pemilik toko yang ingin memancing di perairan yang bermasalah diam-diam mundur. Pemilik toko ini tidak sebanyak orang-orang yang datang ke Mortal Pill House untuk meramu pill. Jadi, saat beberapa dari mereka mundur, itu segera memicu reaksi berantai. Dalam waktu singkat, semua pemilik toko yang berkumpul telah mundur. Kerusuhan penjarahan yang tampaknya bergejolak, yang belum dimulai, runtuh hanya karena beberapa patah kata. Teng Feiyan, yang menonton dari jauh, memiliki ekspresi muram. Lang Bi, yang berdiri di samping Teng Feiyan, menghela nafas dan berkata, penguasa rumah Pill Mortal ini benar-benar tidak sederhana. Jadi inilah alasan mengapa dia mengumpulkan 10 kristal hijau dari antrean. Lang Bi memang sedikit terkejut. Ketika Lou Si melangkah maju untuk berbicara, dia mengira Lou Si ingin memberikan penjelasan kepada para pemilik toko ini. Namun, dia sangat jelas bahwa bahkan jika Mortal Pill House berjanji untuk segera pindah, mereka tidak akan dapat memberikan penjelasan. Yang tidak diduganya ialah Lou Si bukan saja tidak memberikan penjelasan, ia malah memarahi para pemilik toko tersebut. Lang Bi, jika mau uji itu kembali ke alun-alun kota, undang dia untuk menemuiku. Aku ingin bertemu orang ini. Teng Feiyan tidak menjawab Lang Bi. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang tidak relevan. Aku tahu Duhong. Meskipun dia masih di tahap Kaisar Abadi awal, dia sudah sangat dekat dengan tahap Kaisar Abadi menengah. Aku bahkan mendengar bahwa cambuk pemecah rohnya telah membunuh seorang ahli Kaisar Abadi menengah. Tidak peduli seberapa kuat mau uji. Lang Bi tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa Teng Feiyan tahu apa yang dia maksud. Teng Feiyan mencibir dan berkata, mau uji itu bahkan bisa menebak bahwa pemilik toko lainnya akan bergabung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan Duhong? Karena dia tahu kekuatan Duhong, dia masih berani membawa Duhong keluar dari alun-alun kota Heavens Beyond. Bagaimana menurutmu? Bukan berarti Duhong lemah. Sebaliknya, Duhong sama sepertiku. Sebelumnya, dia bahkan tidak menganggap mau uji ada di matanya. Jika aku jadi kamu, aku juga akan mengikuti mau uji keluar dari alun-alun kota jika aku yakin bahwa mau uji bukanlah seorang Kaisar Abadi. Sebagai seorang Kaisar Abadi, bagaimana mungkin Teng Feiyan tidak mengetahui perbedaan antara seorang penghormatan Abadi dan seorang Kaisar Abadi. Jika mau uji benar-benar mampu menyingkirkan Duhong sebagai seorang Pendeta Abadi, maka dia akan menjadi Pendeta Abadi yang terkuat di alam semesta ini. 772. Tepat saat Teng Feiyan menyelesaikan kalimatnya, Langbi menerima pesan lagi. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, wajahnya langsung berubah. Kastelan, mau uji itu benar-benar kembali. Apa? Teng Feiyan tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia menduga bahwa mau uji memancing Duhong keluar karena dia tidak takut pada Duhong, dan bahkan bisa membunuhnya, Teng Feiyan tetap terkejut. Sekarang mau uji telah kembali, dan dalam waktu sesingkat itu, dia masih sangat terkejut. Jika mau uji kembali setelah beberapa hari, dapat dikatakan bahwa Duhong telah tersihir dan jatuh ke dalam rencana jahat mau uji. Dalam waktu yang singkat, bahkan belum sehari, mau uji sudah kembali. Hanya ada satu kemungkinan, mau uji bertarung langsung dengan Duhong, dan Duhong kalah. Pergi dan undang dia ke sini. Katakan padanya aku punya undangan. Teng Feiyan segera menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan pergi dan mengundangnya sekarang. Aku hanya khawatir dia tidak akan datang. Wajah Lang Bi berubah serius. Dalam hatinya, dia mulai merasa takut terhadap mau uji. Dari sudut pandangnya, tidak peduli betapa mengesankannya mau uji, dia tidak akan berani datang ke balai kota sendirian. Jika balai kota berkomplot melawannya, dia tidak akan bisa pergi. Lagipula, tidak ada seorang pun yang akan menolongnya dalam masalah ini. Dia pantas mati. Teng Feiyan berkata pelan, kalau dia tidak datang, itu artinya meskipun dia hebat, dia tidak layak menjadi temanku. Melihat Lang Bi pergi, Teng Feiyan tiba-tiba merasa bahwa strateginya mungkin tidak benar. Jika kaisar pil lain yang telah mendapatkan sejumlah besar kristal hijau, mereka tidak akan berani datang ke tempatnya. Menggunakan metode ini untuk menilai apakah mau uji layak atau tidak tidaklah tepat. Haruskah dia datang sendiri ke sana? Lupakan saja. Teng Feiyan ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang yang cakap di koridor surga. Dia, Teng Feiyan, bagaimanapun juga adalah seorang kaisar abadi. Akan lebih rendah statusnya jika memunjungi seorang pemilik toko biasa. Kakak mo, kau kembali. Lou Si melihat mau uji masuk ke dalam rumah pil dan menyambutnya dengan terkejut. Sebelum mau uji sempat bertanya, dia berinisiatif untuk menceritakan kepadanya tentang insiden berbagai toko yang menyerang rumah pil mortal. Ketika mau uji mendengar berbagai toko menyerang mortal pilhaus, dia menghela napas lega. Masalah ini awalnya sesuai dengan harapannya. Yang paling dikhawatirkannya adalah pavilion obat Mifei akan memimpin dalam masalah ini. Jika rumah pil Mifei adalah orang yang memulai masalah ini, maka Lou Si pasti tidak akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Jangan hanya melihat berapa banyak orang abadi yang meminta mortal pilhaus untuk meramu pil. Jika Mifei pilhaus memimpin serangan terorganisir terhadap mortal pilhaus, ditambah dengan dukungan dari seorang immortal emperor, orang-orang abadi ini akan seperti sepiring pasir lepas. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar harus meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond. Untungnya, kaisar abadi dari rumah pil Mifei terlalu sombong, dia tidak ingin menggunakan metode seperti itu. Dia ingin menekan rumah pilvana, tetapi pada akhirnya, dia terbunuh. N. Teruslah kumpulkan kristal hijau. Kita akan meninggalkan tempat ini dalam dua bulan. Mau uji memutuskan untuk mendapatkan kristal hijau selama dua bulan lagi sebelum meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond. Kepala keluarga Mo, kepala keluarga kami telah mengundang Anda. Saya ingin tahu apakah kepala keluarga Mo sedang senggang. Suara seorang pria terdengar dari pintu masuk rumah pil. Lousi memberi salam kepada Diakon Lang. Lousi bergegas memberi salam kepada pria itu. Setelah itu, dia menoleh ke Mau Uji dan berkata, Kakak Mo, ini adalah Dekan Lang Bi dari alun-alun kota Heavens Beyond. Segala sesuatu di alun-alun kota Heavens Beyond dikelola oleh Dekan Lang. Mau uji tahu tentang alun-alun kota Heavens Beyond. Dia juga pernah mendengar tentang kastelan Teng Feiyan. Dia tahu bahwa Teng Feiyan seharusnya baru saja naik ke tahap kaisar abadi belum lama ini. Secara logika, dia seharusnya segera meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Teng Feiyan. Selain itu, dia telah memperoleh tokonya melalui prosedur yang tepat. Namun, Mau Uji tahu betul bahwa jika dia ingin terus berbisnis di alun-alun kota Heavens Beyond, dia tidak boleh menyinggung Tuhan Istana ini. Lousi, teruslah kumpulkan material abadi dan kristal hijau. Karena kastelan telah mengundangku, aku tidak boleh mengabaikannya. Aku akan segera kembali. Mau Uji langsung membuat keputusannya. Baik, Kakak Mo. Lousi bergegas menjawab. Diakon Lang, silakan pimpin jalan. Mau Uji mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ah, baiklah. Tuan rumah Mo, silakan ikuti saya. Lang Bi sudah siap jika Mau Uji menolaknya. Namun, dia tidak menyangka Mau Uji tidak akan menolaknya sama sekali. Sebaliknya, Mau Uji membiarkannya memimpin jalan. Siapa yang tidak tahu berapa banyak harta yang dimiliki oleh kepala rumah Mo dari rumah pil mortal ini. Dia tidak dapat mengerti dari mana datangnya keyakinan Mau Uji. Bagaimana Mau Uji bisa begitu yakin bahwa penjaga istana tidak akan bertindak melawannya. Meskipun Mau Uji hanya berada di tahap penghormatan abadi dasar, dia tidak takut terhadap Teng Feiyan. Dia yakin bahwa Teng Feiyan tidak sekuat kaisar abadi dari pavilion Mifei Pilsmith. Apa yang perlu dia takutkan? Gunakan susunan perangkap. Mengapa seorang master arai kelas 7 seperti dia takut dengan arai perangkap? Pavilion Mifei Pilsmith. Wajah kepala keluarga Min Cheng sedikit pucat. Dia baru saja menerima kabar bahwa Mau Uji dari Mortal Pill House telah kembali. Selain pakaiannya yang berubah, dia sama sekali tidak terluka. Kembalinya Mau Uji bukanlah hal utama. Hal utama adalah bahwa Tetua Duhong dari rumah dagang Mifei tidak kembali. Menurutmu mengapa Tetua Duhong tidak kembali? Meskipun Min Cheng sedang menanyai Wen Li dan Ran Yushui, tatapannya tetap pada Ran Yushui. Ran Yushui mendesah dalam hatinya. Dia menduga sesuatu mungkin telah terjadi pada Tetua Duhong. Namun, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Jika Tetua Duhong baik-baik saja dan dia menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada Tetua Duhong, maka itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Saya pikir kekhawatiran diaken Yushui sebelumnya benar. Tetua Duhong mungkin telah disergap oleh Mau Uji itu. Wen Li berkata sambil memikirkan hal ini. Ran Yushui menyadari bahwa Min Cheng sedang menatapnya. Dia hanya bisa berkata, Mau Uji pergi kurang dari sehari sebelum kembali. Secara logika, bahkan jika dia menyergap Tetua Duhong, dia tidak akan kembali secepat itu. Kecuali jika dia berhadapan langsung dengan Tetua Duhong. Penatua Duhong adalah seorang ahli kaisar abadi. Tidak peduli seberapa kuat Mau Uji, daupilnya juga kuat. Bahkan jika dia bergabung dengan Kuang Jin, dia seharusnya tidak dapat menyergap Penatua Duhong. Ran Yushui tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Lalu mengapa Tetua Duhong tidak kembali? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Min Cheng bertanya. Dia tidak tahu apakah mereka harus terus menunggu atau melapor ke Mifei Tread House. Ran Yushui dan Wen Li tidak berbicara lagi. Jika mereka tidak menangani masalah ini dengan baik, mereka akan mendapat masalah. Jika mereka melaporkannya dan Duhong baik-baik saja, mereka bukan saja akan dicap tidak berguna, mereka juga akan menyinggung Tetua Duhong. Jika sesuatu terjadi pada Duhong dan mereka tidak melaporkannya, konsekuensinya tidak akan jauh lebih baik. Aku akan mengunjungi Mau Uji itu. Kalian berdua harus ikut denganku. Min Cheng jelas tahu betapa seriusnya masalah ini. Dia hanya berdiri dan berkata. Hanya Mau Uji yang bisa menemukan berita tentang Tetua Duhong. Haha, Tuan rumahmu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ketika Teng Feiyan melihat Mau Uji berjalan ke balai kota bersama Langbi, dia tahu bahwa Duhong benar-benar telah dibunuh oleh Mau Uji. Terlebih lagi, Mau Uji ini jelas tidak takut padanya. Kalau tidak, Mau Uji tidak akan datang ke balai kotanya. Saat Mau Uji melangkah ke balai kota, Teng Feiyan memutuskan untuk berteman dengan Mau Uji. Terlepas dari apakah Mau Uji adalah seorang kaisar abadi atau bukan, jelas tidak mudah bagi Mau Uji untuk memperoleh prestasi seperti itu di usia semudah itu. Karena dia akan meninggalkan balai kota, berteman dengan seorang ahli seperti Mau Uji akan menjadi hal yang baik. Terlebih lagi, Mau Uji adalah seorang kaisar pil tingkat delapan. Mau Uji memberi salam kepada kastelan Teng. Mau Uji mengepalkan tangannya dan memberi salam. Ayo, ayo, ayo. Tidak perlu basa-basi. Silakan duduk. Teng Feiyan menuntun Mau Uji ke tempat duduk. Kemudian, ia mengeluarkan anggur abadi kualitas terbaik dari cincin penyimpanannya dan menuangkannya ke dalam cangkir untuk Mau Uji. Setelah melakukan ini, Teng Feiyan mengangkat cangkirnya dan meneguknya dalam satu tegukan. Saya di sini untuk menerima utusan dari Heavens Beyond Kosmos. Kalau tidak, saya pasti akan pergi ke Mortal Pill House untuk mengunjungi House Master Mo. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan secangkir anggur ini. Aku tidak berani, jawab Mau Uji sambil menghabiskan segelas anggur itu dalam sekali teguk. Hati Teng Feiyan bergetar. Dia yakin Mau Uji tidak menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengamati, dan dia juga tidak memeriksa secara diam-diam apakah anggur itu beracun. Mau Uji tidak melakukan apa-apa, namun dia berani meminum anggurnya. Apakah Mau Uji percaya bahwa dirinya, Teng Feiyan, orang yang jujur, atau dia terlalu percaya diri? Saat memikirkan bagaimana Mau Uji membawa Duhong keluar dari balai kota, Teng Feiyan segera yakin bahwa Mau Uji tidak bersikap sombong. Mau Uji benar-benar tidak takut diracuni. Teng Feiyan makin bertekad untuk berteman dengan tuan rumah Mo ini. Saat ini, dia sudah menyesali keputusannya untuk membiarkan Lang Bi membawa Mau Uji ke sini. Dia seharusnya datang sendiri. Saudara Mau, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memanggil saya Fei Wen. Fei Wen adalah gelar kaisar saya, kata Teng Feiyan dengan wajah penuh senyum. Ia berinisiatif untuk menempatkan Mau Uji pada tingkat yang sama dengannya. Mau Uji buru-buru mengepalkan tangannya, ia merupakan kehormatan bagi Mau Uji untuk menerima undangan saudara Fei Wen. Haha, Teng Feiyan terkekeh. Dia sangat puas dengan cara Mau Uji menyapanya, apakah saudara Mau akan pergi ke alam semesta surga. Mau Uji tahu bahwa banyak orang akan menebak niatnya. Karena dia akan pergi setelah menghasilkan banyak uang, tidak mengherankan jika Teng Feiyan dapat menebak niatnya. Dia langsung berkata, Ya, saya sedang bersiap untuk pergi ke kosmos komunal domain. Saya dengar bisnis di sana lebih baik. Teng Feiyan menganggup dan berkata, Saudara Mau benar. Domain komunal kosmos adalah domain umum kosmos surga di luar angkasa. Tempat ini lebih cocok untuk kultivasi dan tempat tinggal jangka panjang. Harta karun kelas atas sering muncul di sana. Namun, tidak mudah untuk menemukan toko di kosmos komunal domain. Terhadap orang seperti Teng Feiyan, Mau Uji tidak berniat berteman dengannya. Dia tahu bahwa persahabatan Teng Feiyan dengannya sepenuhnya didasarkan pada kekuatannya. Dia bukanlah teman yang bisa bersamanya dalam suka dan duka. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Teng Feiyan, jantung Mau Uji mulai berdebar-debar. Kadang-kadang, bahkan teman yang tidak pernah mengalami suka dan duka bersama tetap perlu dijalin. Mau Uji tentu saja menyadari kata-kata Teng Feiyan. Teng Feiyan berusaha berteman dengannya. Saat memikirkan hal ini, Mau Uji buru-buru berdiri dan mengepalkan tangannya sekali lagi. Tolong beri aku nasihat, Saudara Feiyan. Teng Feiyan tersenyum tipis, Aku tidak berani menasihatimu. Namun, kakak Mo dan aku merasa seperti teman lama. Apapun yang terjadi, aku harus membantumu. Tempat di mana aku tinggal di Heavens Beyond Kosmos disebut Heavens Beyond Immortal Union. Ketika saudaramu tiba di Heavens Beyond Kosmos, kau dapat mencariku secara langsung. 773 Tepat saat Mau Uji kembali ke rumah pil mortal, Lou Uji mengirimkan berita bahwa ketua rumah pil Mifei, Min Cheng, beserta Diaken internal dan eksternal, Wen Li dan Ran Yusui, sedang berada di sini untuk berkunjung. Mau Uji tidak ragu untuk membuat Lou Uji menolak mereka karena dia bahkan tidak ingin melihat mereka. Dia sangat jelas tahu apa tujuan orang-orang ini datang ke sini. Mereka pasti akan mencari tahu tentang dia. Ketua keluarga Min, Dua Diaken, ketua keluarga saya saat ini sedang berada di titik kritis dalam kultivasi tertutupnya. Dia tidak akan dapat bertemu siapapun selama setengah bulan. Setelah menerima instruksi Mau Uji, Lou Uji langsung menolak Min Cheng dan rekannya yang menunggu di luar rumah pil. Wajah Min Cheng menjadi pucat karena dia benar-benar ingin menghancurkan rumah pil Mau Uji. Sayangnya, dia tidak berani melakukannya. Tidak perlu membicarakan apakah hilangnya tetua Duhong ada hubungannya dengan Mau Uji. Bahkan jika dia baru saja menerima berita bahwa Mau Uji telah duduk di kediaman kepala istana Alun-Alun Kota selama setengah hari, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Kalau begitu, aku akan berkunjung lagi setengah bulan kemudian. Min Cheng mengerutu dingin pada Lou Uji sebelum berbalik untuk pergi. Ketua istana, kurasa kita harus melaporkan ini. Setelah mengetahui bahwa Mau Uji kenal dengan penjaga istana Alun-Alun Kota Heavens Beyond, Wen Li sedikit khawatir. Min Cheng terdiam sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu satu hari lagi. Jika tidak ada kabar dari tetua Duh dalam sehari, kami akan segera melaporkannya. Pada saat ini, Mau Uji sedang meramupil dengan sangat bersemangat. Sekarang setelah ia menjadi kaisar pil tingkat 9, kecepatannya dalam meramupil abadi biasa telah meningkat sekali lagi. Sejumlah besar kristal hijau, ramuan abadi kelas tinggi, dan bahan pandai besi terus mengalir ke dalam cincin penyimpanan Mau Uji. Hanya saja Lou Uji menerima terlalu banyak permintaan. Meskipun kecepatan meramupil Mau Uji telah meningkat beberapa kali lipat, jumlah permintaan terus meningkat. Meskipun dia telah mengumpulkan lebih dari 5 juta kristal hijau di dunianya, Mau Uji tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam dua bulan. Mau Uji berhenti meramupil dan mulai meneliti teknik suci laut bintang. Alasan mengapa Mau Uji meneliti teknik suci laut bintang adalah karena dia ingin melihat apakah dia dapat membagi kehendak spiritualnya menjadi beberapa bagian. Selama kemauan spiritualnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan tidak saling mempengaruhi, ia akan mampu meramu dua atau lebih ramuan pil pada saat yang bersamaan. Mau Uji mengolah teknik mortal abadi melalui sirkulasi balik meridiannya. Setelah dao mortal terbentuk, terbentuklah saluran wahyu dao. Sekarang, dia mulai meramu beberapa pil sesuai dengan teknik suci laut bintang miliknya. Saluran wahyu dao miliknya segera memasuki kondisi tanpa pamrih. Seni ilahi laut bintang tidak hanya dapat meredam laut kesadaran, tetapi juga dapat membentuk mantra Dharma dan kemampuan ilahi. Karena deduksi saluran wahyu dao, Mau Uji telah lama melupakan gagasan untuk hanya melakukan deduksi selama dua hingga tiga hari. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan dalam setengah bulan ini, Mau Uji tidak meramu satu botol pil pun. Karena Low Uji tidak menerima pemberitahuan apapun dari Mau Uji, dia tetap menerima perintah. Saat jumlah orang yang menunggu di luar Mortal Pill House bertambah, dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak berani menerima pesanan lagi. Namun, tidak ada satupun pesan yang dikirimnya ke Mau Uji yang dibalas. Dia bisa merasakan riak-riak dao yang terus-menerus keluar dari tubuh Mau Uji. Justru karena itulah dia tidak berani mengganggu Mau Uji. Baik dalam pengasingan maupun pemahaman, hal yang paling tabu adalah diganggu. Jika Low Uji terus menerima perintah dan hanya memberitahu para dewa bahwa Master Pavilion sedang menyendiri dan mereka yang menyerahkan kristal hijau harus menunggu beberapa waktu, maka masalahnya tidak akan terlalu besar. Sayangnya, Low Uji belum pernah belajar psikologi sebelumnya. Dia berhenti menerima pesanan dan bahkan mematikan antrian untuk mengambil nomor. Terlebih lagi, Mortal Pill House tidak memproduksi satu pil pun selama lebih dari setengah bulan. Hal ini menyebabkan banyak makhluk abadi yang menyerahkan kristal hijau menjadi gelisah. Mortal Pill House dan Mifei Pill Smith Pavilion berselisih. Sekarang Mortal Pill House tiba-tiba berhenti mengirimkan pil, siapa yang tahu jika Master Pavilion Mortal Pill House telah dibunuh oleh Mifei Pill Smith Pavilion. Para dewa abadi yang menunggu di luar Mortal Pill House untuk mengambil pil mereka tidak dapat lagi menahan diri setelah Low Uji menutup aray. Semua makhluk abadi yang menyerahkan kristal hijau mulai berkerumun di luar Mortal Pill House. Mereka berteriak-teriak agar Master Pavilion keluar dan memberi mereka penjelasan. Bahkan sebelum barisan pertahanan diserang, puluhan ribu orang menyerbu. Bahkan barisan pertahanan Mortal Pill House mulai bergetar. Low Uji kebingungan. Dengan begitu banyak orang di sini, satu serangan dari masing-masing dari mereka sudah cukup untuk mengubah Mortal Pill House menjadi debu. Teman-teman abadi, mohon tunggu sebentar. Master Pavilion kami saat ini sedang meneliti jenis pil baru. Sebelum Low Uji dapat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara kasar memotongnya, di akun Low Uji, kami semua di sini untuk meminta pil. Kami tidak keberatan dengan Master Pavilion Mo yang meneliti pil baru. Kami hanya khawatir apakah Anda dapat memberikan pil kami terlebih dahulu. Ya, kami semua telah menyerahkan kristal hijau. Setidaknya, kita butuh Master Pavilion Mo untuk memberi kita penjelasan. Ledakan. Awalnya, kerumunan itu hanya berteriak-teriak. Namun menjelang akhir, beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan harta karun ajaib mereka untuk menyerang susunan pertahanan Mortal Pill House. Tunggu, Low Uji berteriak cemas, ketua pavilion kita saat ini sedang menyendiri. Kita tidak bisa mengganggunya. Jika kamu merasa telah menyerahkan kristal hijau itu, aku bisa mengembalikannya kepadamu. Low Uji juga jelas bahwa dia tidak bisa membiarkan siapapun menyerang toko saat ini. Saat dia berbicara, beberapa harta ajaib mendarat di susunan pertahanan. Susunan pertahanan itu mulai bergetar hebat. Susunan pertahanan Mortal Pill House dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama adalah susunan pertahanan alun-alun kota Heavens Beyond. Susunan pertahanan ini memiliki tingkat yang sangat rendah. Beberapa serangan biasa saja akan membuatnya berguncang hebat. Lapisan kedua adalah susunan pertahanan kelas tujuh yang dipasang sendiri oleh Low Uji. Susunan pertahanan ini memiliki efek menjebak dan membunuh. Begitu diserang, penyerang akan tersedot ke dalamnya. Kami sudah menunggu begitu lama. Siapa yang peduli dengan kembalinya kristal hijau kami? Jika Anda ingin pengembalian uang, Anda harus membayar dua kali lipat. Jika tidak, berikan kami pilnya. Iya, siapa yang peduli dengan pengembalian kristal hijau kami? Boom, 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 ucapan Low Uji mengundang serangan yang lebih hebat lagi. Susunan pertahanan di luar Mortal Pill House memiliki kualitas yang rendah. Saat puluhan serangan mendarat di atasnya, suara retakan yang hebat dapat terdengar. Susunan pertahanan di luar Mortal Pill House langsung terkoyak. Di saat putus asa, Low Si ingin membangunkan Mouji dengan paksa. Namun, aura yang kuat datang menghantam. Pada saat yang sama, dengusan dingin terdengar di telinga semua orang, siapa yang berani bersikap kejam di rumah Pill Mortalku. Semua orang merasa seakan-akan seluruh dunia runtuh. Mereka menahan emosi dan keinginan spiritual mereka tidak dapat berkembang. Ahli Kaisar Abadi. Benar sekali, itu pasti seorang ahli Kaisar Abadi. Kalau saja dia bukan seorang ahli Kaisar Abadi, bagaimana mungkin dia memiliki aura yang begitu mengerikan? Pembela Kuang, Low Si melihat kultifator itu berjalan melewati kerumunan. Dia berteriak kaget. Seketika, dia pun mengerti. Kuang Jin telah berhasil melangkah ke Dao Kaisar Abadi. Dia telah menjadi ahli Kaisar Abadi sejati. Adik muda Low, aku tidak suka dipanggil pembela. Panggil saja aku kakak senior. Apa sebenarnya yang terjadi? Meskipun baru sebulan, kata-kata Kuang Jin dipenuhi dengan kepercayaan diri dan keagungan bawaan. Selamat kepada kakak senior karena telah melangkah ke tahap Kaisar Abadi. Low Si bergegas membungkuk. Betapapun rendah hatinya Kuang Jin, dia hanyalah seorang Raja Abadi. Dia tidak berani bersikap ceroboh di hadapan seorang Kaisar Abadi. Kuang Jin mengangguk. Meskipun dia telah melangkah ke tahap Kaisar Abadi selama setengah bulan, dia masih tidak dapat menahan kegembiraan dan kepuasan di hatinya. Ini adalah perasaan dari pengejaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, perasaan mampu melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Low Si bergegas menjelaskan, kakak mau tiba-tiba pergi menyendiri setengah bulan yang lalu. Selama setengah bulan ini, rumah pil mortal kami tidak mengirimkan pil abadi apapun. Orang-orang ini semuanya telah memesan pil abadi. Kuang Jin langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ia segera mengepalkan tangannya dan berkata, semuanya, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan bertanya kepada ketua DPR. Tunggu, kakak senior kuang. Low Si bergegas menghentikan kuang Jin, kakak mau sedang menyendiri. Jika dia diganggu, aku khawatir itu akan sangat memengaruhi kakak mau. Kuang Jin sedikit mengernyit. Setelah melangkah ke tahap kaisar abadi, dia merasakan superioritas. Ini adalah perasaan bawaan saat berada di tahap kaisar abadi. Justru karena inilah dia bahkan tidak mempertimbangkan mengapa mau Ji tidak keluar. Perkataan Low Si mengingatkannya bahwa dia masih dianggap bawahan mau Ji. Kuang Jin menarik nafas dalam-dalam. Meskipun tidak terlalu memalukan untuk mengikuti kaisar pil tingkat sembilan, dia tetaplah kaisar abadi. Untungnya dia hanya berjanji untuk tinggal selama seratus tahun. Terlebih lagi, saat mengucapkan ikrar, dia mengatakan akan menepati janjinya sepanjang hal itu tidak mengganggu hidupnya maupun grendaonya. Jika mau Ji mempengaruhi grendaonya, dia masih bisa pergi. Saat memikirkan untuk bersumpah mengikuti seorang pendeta abadi, Kuang Jin merasa sedikit tidak nyaman. Namun, karena dia telah bersumpah, dia, Kuang Jin, akan menepatinya. Baginya, seratus tahun sama saja dengan satu kali pengasingan. Rekan-rekan sahabat abadi, tuan rumahmu masih dalam pengasingan. Semua orang, kalian bisa tenang saja. Aku yakin ketua DPR tidak akan membiarkan kalian pergi dengan tangan kosong setelah membayar kristal hijau di Mortal Pill House. Kalau ada yang berani membuat onar di sini, jangan salahkan aku, Kuang Jin, karena bersikap tidak sopan. Saat dia berbicara, aura kaisar abadi Kuang Jin meluas keluar. Karena tekanan dari aura ini, beberapa kultifator yang lebih lemah langsung batuk darah. Lou Si menghela nafas. Dia tidak begitu memahami Kuang Jin, tetapi dia merasa bahwa metode Kuang Jin tidak disarankan. Lagi pula, orang-orang ini datang ke sini untuk meminta pill, dan mereka bahkan membayar kristal hijau. Kuang Jin seharusnya tidak menggunakan auranya untuk menekan mereka. Alasan mengapa Mortal Pill House mampu bertahan sampai hari ini adalah karena reputasinya. Kalau begitu, bolehkah aku mengembalikan kristal hijauku? Seseorang dari kerumunan berteriak. Kultifator mana di sini yang tidak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah? Saat aura Kuang Jin dilepaskan, banyak orang dapat merasakan bahwa Kuang Jin sudah menjadi kaisar abadi. Dengan adanya kaisar abadi di rumah Pilvana, tak seorang pun berani menimbulkan masalah. Tidak. Tepat saat Kuang Jin menjawab dengan dua kata, Lou Si berkata, Tentu. Setiap teman abadi yang mengembalikan kristal hijaunya akan menerima dua kristal hijau tambahan sebagai kompensasi. Semua orang, silakan ambil nomor antrian dan datang dengan tertib. Lou Si akhirnya menghela nafas lega. Tepat saat dia merasa sikap Kuang Jin terlalu memaksa, dia menerima transmisi dari Mou Ji. Ekspresi Mou Ji tenang. Dia baru saja menyimpulkan seni sakral baru, teknik pemisahan roh. Hal itu memungkinkannya untuk membagi keinginan spiritualnya menjadi dua. Kedua untayan ini dapat digunakan untuk meramu dua kelompok Pilabadi. Tidak hanya itu, kedua untayan ini bahkan dapat mengendalikan dua seni sakral yang berbeda pada saat yang sama. Namun, dia sama sekali tidak senang. Dia sudah melihat sikap Kuang Jin. Ini karena setelah maju ke tahap kaisar abadi, Kuang Jin merasa dirugikan mengikutinya. Awalnya, Mou Ji ingin mengandalkan Kuang Jin untuk tinggal di sini selama sebulan lagi. Namun, Mou Ji mengubah rencananya pada menit terakhir. Dia memutuskan untuk meninggalkan alun-alun kota segera setelah dia selesai meramu Pil-Pil ini. 774 Sekarang setelah seorang kaisar abadi muncul di rumah Pil-Vana, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah. Sekarang Lousi telah memutuskan untuk mengembalikan kristal hijau, dan setiap orang bahkan bisa mendapatkan dua kristal hijau lagi, tidak ada seorang pun yang keberatan. Dalam waktu singkat, semua orang berbaris dengan tertib. Mereka menyerahkan plat nomor antrian dan mengambil kristal hijau mereka. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil makhluk abadi yang bersedia menunggu. 10 kristal hijau tidak banyak bagi mereka. Meminta kaisar Pil tingkat 8 untuk meramu Pil bagi mereka adalah masalah besar. Kuang Jin menyapa tuan rumah. Terima kasih banyak tuan rumah karena telah membantu saya dengan dao saya dan membantu saya melangkah ke tahap kaisar abadi. Kuang Jin berjalan ke pintu masuk ruang Pil-Mouji dan berkata dengan gembira. Mouji tersenyum, Selamat, sahabat abadi Kuang. Aku masih perlu terus meramu Pil untuk beberapa waktu. Selama waktu ini, tolong bantu aku mengurus rumah Pil-Vana. Ketua keluarga, jangan khawatir. Selama rumah Pil-Mifei tidak mengirimkan ahli kaisar abadi tingkat menengah atau akhir, aku, Kuang Jin, pasti tidak akan membiarkan mereka merusak sehelai rumput pun di sini. Kuang Jin berkata dengan suara yang jelas. Dia juga yakin bahwa rumah dagang Mi-Fei tidak akan mengirimkan kaisar abadi tingkat lanjut. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan sahabat abadi Kuang. Setelah itu, Mouji tidak melanjutkan bicaranya. Awalnya, Mouji bermaksud memberikan beberapa Pil abadi tingkat 9 kepada Kuang Jin untuk menstabilkan kultivasinya. Namun sekarang, dia tidak lagi memiliki pikiran seperti itu. Kuang Jin bukanlah seseorang yang bisa dibawa ke Ping-Fan. Mouji bisa mengetahuinya dari kata-kata Kuang Jin sebelumnya. Setelah Kuang Jin kembali, dia bahkan tidak bertanya kepada Lousi apa yang sedang dilakukannya. Sebaliknya, dia datang mengetuk pintu ruang Pil Mouji. Bahkan Raja Abadi seperti Lousi tahu bahwa tidak seorang pun boleh mengganggunya saat dia sedang menyendiri. Bagaimana mungkin Kuang Jin tidak tahu. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Itu karena dia baru saja melangkah ke tahap kaisar abadi. Ambisinya lebih tinggi dari surga. Di alam bawah sadarnya, dia mungkin mengira bahwa semua orang di bawah tahap kaisar abadi adalah semut. Entah karena Kuang Jin telah ditekan terlalu lama, atau karena dia tiba-tiba melangkah ke tahap kaisar abadi, Mouji tidak membutuhkan orang seperti itu. Mouji juga tahu bahwa dia memiliki kekurangan. Tidak semua kaisar abadi seperti orang-orang dari penjara pedang. Para kaisar abadi di penjara pedang, entah itu Wei Zidao, Nicongan atau Jian Ming Cheng, merupakan eksistensi yang berada di ambang kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka telah mengalaminya, mereka tahu bahwa kaisar abadi biasa bukanlah eksistensi yang tak tertandingi. Kuang Jin bisa merasakan nada bicara Mouji yang sedikit tenang. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Seratus tahun hanyalah sekejap mata baginya. Sebelum dia maju ke tahap kaisar abadi, dia akan menyetujuinya bahkan jika itu sepuluh ribu tahun, apalagi seratus tahun. Setelah menjadi kaisar abadi, dia tidak lagi mengukur nilainya dengan pendeta abadi Kuang Jin, tetapi dengan kaisar abadi Kuang Jin. Ribuan orang abadi yang mengembalikan kristal hijau mereka segera menerima kristal hijau mereka dan meninggalkan Mortal Pill House. Para pembudidaya yang tersisa juga menerima berita yang lebih baik, Tuan Rumah Mo telah mulai meramu pill. Saat botol demi botol pill abadi diperjual belikan, para abadi yang tidak meminta kristal hijau mereka menjadi sangat gembira. Para dewa yang mengembalikan kristal hijau mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka bersiap untuk menyerahkan kristal hijau mereka lagi untuk mengantre. Sayangnya, Mortal Pill House tidak lagi menerima pesanan baru. Kalau saja Mortal Pill House tidak memiliki seorang kaisar abadi, para kultifator ini mungkin sudah mulai berkelahi. Dalam beberapa hari yang singkat, Mouji telah menyelesaikan semua resep pill. Setelah itu, ia dengan tegas berhenti meramu pill. Sekarang, dia memiliki banyak sekali ramuan abadi tingkat tinggi dan hampir 7 juta kristal hijau. Dengan begitu banyak sumber daya kultifasi, apa yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah membantu orang lain meramu pill, tetapi meningkatkan kekuatannya sendiri. Kakak Mo, apakah kita akan pergi ke wilayah komunal kosmos sekarang? Melihat Mouji keluar dari rumah pill, Lou Si bertanya dengan penuh semangat. Kuang Jin juga menatap Mouji dengan penuh semangat. Dia tahu berapa banyak kristal hijau yang dimiliki Mouji. Selama 20 persen kristal hijau ini diberikan kepadanya, dia akan mampu menstabilkan kultifasi tahap kaisar abadi awalnya. Tepat saat Mouji hendak berbicara, manik komunikasi di pergelangan tangannya menyala. Kakak Mo, ada apa? Lou Si sangat perhatian. Ketika Mouji melihat pesan pada manik komunikasi, wajahnya menjadi jelek. Paviliun Mifei Pilsmith mengirim tiga kaisar abadi. Satu kaisar abadi tingkat lanjut, satu kaisar abadi tingkat menengah, dan satu kaisar abadi tingkat awal. Suara Mouji sedikit rendah. Jantung Kuang Jin berdebar kencang. Setelah ia menjadi kaisar abadi, kekuatan dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Namun, ia bukanlah orang bodoh. Sekalipun dia lebih kuat, dia tidak akan sebanding dengan salah satu dari ketiganya. Dia baru saja naik ke tahap kaisar abadi. Tidak perlu membicarakan kaisar abadi tingkat menengah dan lanjutan yang dikirim oleh paviliun Mifei Pilsmith. Bahkan kaisar abadi tingkat awal pun tidak akan menjadi seseorang yang bisa dia lawan secara langsung. Bagaimana bisa paviliun Mifei Pilsmith mengirimkan seorang kaisar abadi yang sederhana? Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kuang Jin menatap Mouji dengan cemas. Ia takut Mouji tidak tahu seberapa kuat kaisar abadi dan ingin menggunakan susunan jebakan maut untuk bertarung secara langsung. Apa pendapat kalian berdua? Mouji tidak menjawab secara langsung. Dia juga sedikit ragu. Kali ini, orang-orang dari paviliun Mifei Pilsmith tampaknya telah tiba dengan sangat cepat. Kuang Jin berkata dengan serius, paviliun Pilsmith pandai besi Mifei sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu membangun diri di alun-alun kota Heavens Beyond. Kali ini, mereka mengirim tiga kaisar abadi. Niatku adalah meninggalkan alun-alun kota secepat mungkin. Menurut pendapatnya, paviliun Mifei Pilsmith paling banyak akan mengirim satu atau dua kaisar abadi biasa. Dia benar-benar tidak menyangka paviliun Mifei Pilsmith akan mengirim tiga kaisar abadi sekaligus. Ini karena dia tidak tahu bahwa Mouji telah membunuh seorang kaisar abadi dari paviliun Pandai Pilsmith. Mouji mencibir dalam hatinya. Saat mereka meninggalkan alun-alun kota, jika dia benar-benar seorang pendeta abadi biasa, hanya kematian yang akan menunggunya dan Loushi. Bagaimanapun juga, Kuang Jin adalah seorang kaisar abadi. Setelah meninggalkan alun-alun kota, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mouji tidak percaya bahwa Kuang Jin akan tinggal dan mati bersama mereka. Dia yakin bahwa Kuang Jin tidak tahu bahwa dia telah membunuh seorang kaisar abadi dari paviliun Pandai Besi Pilsmith. Faktanya, Kuang Jin bahkan tidak tahu bahwa dia berteman dengan Tengfeian. Kalau tidak, Kuang Jin tidak akan begitu percaya diri di depannya. Loushi tidak mengatakan apa-apa. Terlepas dari apakah mereka pergi atau tinggal, dengan kultifasi raja abadi miliknya, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Mouji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Loushi. Loushi, pergilah dan temukan penjaga istana alun-alun kota, Tengfeian. Kepala keluarga, apakah Anda ingin mencari tuan istana untuk meminta bantuan? Kuang Jin bertanya dengan heran. Dia yakin bahwa ide Mouji tidak akan berhasil. Tengfeian pasti tidak akan melangkah ke perairan berlumpur ini. Loushi menerima cincin penyimpanan itu. Dia menatap Mouji dengan cemas dan berkata, kakak Mou, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Bahkan jika kita memberikan hal-hal ini kepadanya, saya rasa Loushi tidak melanjutkan. Mouji dan Kuang Jin sama-sama mengerti apa yang dimaksudnya. Bahkan jika mereka memberikan semua barang di dalam cincin penyimpanan itu kepada penjaga alun-alun kota Heavens Beyond, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkan bantuan Tengfeian. Anda bisa langsung menuju ke sana. Mouji berkata dengan sederhana. Kemudian, dia menyampaikan pesan kepada Loushi. Ada dua surat giyok di dalam cincin penyimpanan. Satu milikmu dan satu lagi milik Tengfeian. Lihatlah surat giyok itu terlebih dahulu sebelum menuju ke alun-alun kota. Ya, ketika Loushi mendengar transmisi Mouji, dia langsung merespons. Dia bergegas meninggalkan rumah pil. Dia percaya bahwa Mouji tidak akan menyakitinya. Saat Loushi pergi, Mouji segera melemparkan beberapa bendera arah lagi. Tuan rumah, apakah kita akan bertarung melawan tiga kaisar abadi di sini? Melihat Mouji melemparkan bendera formasi, bagaimana mungkin Kuang Jin tidak tahu apa yang dipikirkan Mouji? Tanyanya dengan kaget. Ya, saat mereka tiba, aku akan bertanggung jawab mengendalikan susunan perangkap maut itu. Dengarkan instruksiku dan serang. Jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak bisa menang, kita masih bisa melarikan diri terlebih dahulu, kata Mouji dengan sungguh-sungguh. Saat dia mendengar nada bicara Mouji, Kuang Jin tahu bahwa Mouji bertekad untuk menyerang. Kuang Jin menghela nafas. Untungnya, dia telah melangkah ke tahap kaisar abadi. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Saat mengucapkan ikrar itu, ia mengatakan jika nyawanya terancam, ia tidak akan menepati janjinya. Mouji belum melangkah ke tahap kaisar abadi, jadi dia tidak tahu seberapa kuat seorang kaisar abadi. Lou Si bergegas keluar dari Mortal Pill House secepat yang ia bisa. Setelah itu, ia mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan. Ada setumpuk kristal hijau di dalam cincin penyimpanan. Diperkirakan jumlahnya mencapai 1 hingga 200 ribu. Ada juga puluhan vas giyok. Bahkan ada beberapa surat giyok dengan seni sakral dan teknik kultivasi tertulis di atasnya. Lou Si pada dasarnya mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi. Sejak dia melarikan diri ke alun-alun kota Heavens Beyond untuk membantu Mouji, dia bahkan tidak berkultivasi. Dia tidak memiliki sumber daya kultivasi apapun. Sekarang begitu banyak sumber daya kultivasi diletakkan di depannya, bahkan jantungnya mulai berdebar. Keuntungan yang diperolehnya selama bertahun-tahun hanya sebagian kecil saja. Namun, dia sangat yakin bahwa sumber daya kultivasi ini bukan untuknya. Mouji seharusnya memintanya untuk memberikannya kepada kepala istana alun-alun kota, Teng Feiyan. Sebelumnya, Mouji telah menyelamatkannya dua kali. Bahkan jika sang penjaga tidak menolongnya, dia tetap akan mengirimkan barang-barang ini kepadanya. Lou Si mengeluarkan surat giyok yang diberikan Mouji kepadanya. Jejak kehendak spiritual Mouji terpancar dari surat giyok itu, Lou Si, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Sumber daya budidaya dalam lingkaran penyimpanan ini diperuntukkan bagi Anda dan bukan untuk orang lain. Menurut rencanaku semula, aku akan membawamu ke Heavens Beyond Kosmos setelah aku selesai meramupilnya. Namun, lawan kali ini terlalu kuat. Bahkan aku tidak akan mampu melindungi diriku sendiri. Saat aku melarikan diri, aku mungkin tidak akan mampu menghabisimu. Jadi, saya ingin mengundang Anda ke alun-nalun kota Kastelan. Kastelan Teng dan aku punya beberapa kerabat. Dia akan meninggalkan alun-nalun kota menuju Heavens Beyond Kosmos. Aku yakin dia akan membawamu. Mou Ji juga tidak berdaya. Jika hanya ada dua kaisar abadi, Mou Ji mungkin akan meninggalkan Lou Si. Namun, ada tiga kaisar abadi. Mou Ji hanyalah seorang pendeta abadi tingkat dasar. Terlebih lagi, Kuang Jin tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia tidak bisa menang, dia harus melarikan diri ke Gurun Tandus. Dengan demikian, akan sulit baginya untuk melindungi Lou Si. Bagaimanapun juga, Teng Feiyan adalah seorang Kastelan. Sekarang setelah ia ingin berteman dengannya, Mou Ji yakin bahwa Teng Feiyan pasti mampu melakukan hal seperti ini. Bukanlah hal yang besar bagi seorang Kastelan City Square untuk membawa Lou Si ke Heavens Beyond Kosmos. Kecuali jika undangan Teng Feiyan sebelumnya kepadanya adalah palsu, pasti tidak akan ada masalah dalam membantunya dan meninggalkannya kebaikan. Terlebih lagi, berita tentang tiga kaisar abadi yang datang dari Serikat Dagang Mifei disampaikan kepadanya oleh Teng Feiyan. Lou Si menyimpan surat giyok itu dalam keadaan linglung. Baru sekarang dia menyadari bahwa tumpukan sumber daya kultivasi di dalam cincin penyimpanan itu adalah miliknya. Sebelumnya, kakak Mo berkata bahwa dia akan memberinya beberapa sumber daya kultivasi. Lou Si tidak menyangka akan ada begitu banyak sumber daya. 775 Di bangunan utama pavilion Mifei Pilsmith, Master Pavilion Min Cheng berdiri dengan hormat bersama Wen Li dan Ran Yushui. Ada dua pria dan seorang wanita duduk di atas. Di tengah ada seorang pria dengan mata segitiga. Sulit untuk mengetahui usianya, dan rambutnya berwarna merah ke abu-abuan. Auranya melonjak, dan ada sajak tau yang tak terlukiskan beredar di sekelilingnya. Di sebelah kiri laki-laki berambut merah itu adalah seorang wanita berpenampilan biasa-biasa saja, dan di sebelah kanannya adalah seorang pria tua yang agak gemuk. Min Cheng berdiri di bawah, merasa gelisah. Wen Li dan Ran Yushui hanya tahu bahwa ketiganya adalah tiga kaisar abadi dari serikat dagang Mifei, tetapi dia tahu latar belakang mereka. Terutama pria berambut merah ke abu-abuan dan bermata segitiga di tengah. Namanya O Zau He, dan dia jelas pria yang paling pemarah. Tidak ada alasan di depannya, hanya hidup atau mati. Dia juga yang terkuat di antara mereka, seorang kaisar abadi tahap akhir. Min Cheng mendengar bahwa O Zau He pernah bekerja sama dengan seorang temannya selama bertahun-tahun untuk mencari reruntuhan. Pada akhirnya, karena perselisihan mengenai pembagian barang, O Zau He langsung membunuh temannya. Dari kejadian ini saja sudah ketahuan betapa kejamnya orang ini. Di alam semesta Heavens Beyond, banyak sekali dewa asing yang mati di tangannya. Wanita muda itu adalah yang terkuat kedua di antara ketiganya, seorang kaisar abadi tingkat menengah. Min Cheng hanya tahu bahwa wanita ini bernama Lingrong. Saat itu, untuk membuktikan daunnya, dia membunuh semua orang yang dia sayangi. Jangan tertipu oleh alisnya yang turun dan penampilannya yang tidak berbahaya. Dia adalah karakter yang kejam yang bisa menyerahkan segalanya demi kultivasi. Di sisi lain, Min Cheng tidak begitu mengenal lelaki tua yang agak gemuk itu. Dia hanya tahu bahwa orang ini bernama The Pingsha. Apakah kamu yakin bahwa setelah Duhong dan Mouji meninggalkan alun-alun kota, Mouji kembali dalam waktu setengah hari? Orang yang bertanya adalah O Zau He, yang duduk di tengah. Min Cheng buru-buru menjawab dengan hormat, menjawab tetua O, memang begitulah adanya. O Zau He mengangguk, lalu berdiri, ayo pergi. Aku ingin melihat berapa banyak kepala dan lengan yang dimiliki Mouji untuk melawan Kaisar Abadi dari Serikat Dagang Mifeiku. Ketiga Kaisar Abadi itu jelas melihat O Zau He sebagai pemimpinnya. Setelah O Zau He berdiri, dua lainnya juga berdiri. Tiga tetua, Kuang Jin itu sudah menjadi Kaisar Abadi. Ran Yushui memiliki tingkat kultivasi terendah, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Namun, ketika dia melihat bahwa tetua O bahkan tidak menaruh perhatian pada Mouji, dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan suara gemetar. Saat itu, Duhong telah meremehkan Mouji. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Hanya Kaisar Abadi yang bertahan hidup adalah Kaisar Abadi. Nada bicara O Zau He dingin. Tidak perlu berbicara tentang Kaisar Abadi tahap awal, bahkan jika itu adalah Kaisar Abadi tahap akhir, dia, O Zau He, tidak akan takut. Kepala pavilion, saya khawatir kita berdua tidak akan mampu bertahan lama. Nada bicara Kuang Jin sedikit ragu-ragu. Dengan sikap Mouji, jika dia terjebak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia, Kuang Jin, memang telah menjanjikan seratus tahun, tetapi dia tidak menjual hidupnya. Mouji mengeluarkan bendera susunan dan menyerahkannya kepada Kuang Jin, sahabat Abadi Kuang, semua susunan di sini dipasang oleh Ku. Sekalipun kita kalah pada akhirnya, kita masih mempunyai kesempatan untuk lolos. Bendera Arai ini adalah bendera Arai gerbang kehidupan. Begitu Anda menghadapi krisis, Anda dapat melemparkan bendera Arai ini dan melarikan diri dari gerbang kehidupan. Melawan tiga kaisar Abadi, Mouji tidak dapat menjamin bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memperingatkan Kuang Jin agar melarikan diri. Karena itu, dia memberi Kuang Jin bendera formasi terlebih dahulu. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, dia tidak bisa menghentikan Kuang Jin untuk melarikan diri. Memang benar bahwa ia pernah bertarung dengan beberapa kaisar agung sebelumnya. Namun, pertempuran-pertempuran itu tidak ada gunanya baginya. Ini karena dia bahkan tidak punya kekuatan untuk membalas. Baiklah, Kuang Jin akhirnya menghela nafas lega setelah menerima bendera formasi Mouji. Melihat Mouji masih memasang bendera formasi, Kuang Jin hanya bisa berinisiatif untuk berkata, Master Pavilion, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa kristal hijau? Saya baru saja naik ke tahap kaisar Abadi, jadi tingkat kultivasi saya masih sedikit tidak jelas. Tentu saja. Tepat saat Mouji mengucapkan empat kata ini, barisan pertahanan di luar alun-alun kota mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kuang Jin menatap Mouji dengan cemas. Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu arti dibalik kata-kata Kuang Jin? Orang ini menunggunya mengeluarkan sumber daya budidayanya. Mouji mencibir dalam hatinya. Kuang Jin meminum pil kaisar sejatinya dan tidak melakukan apapun. Sekarang, Kuang Jin menginginkan kristal hijau. Lagipula, bahkan jika Kuang Jin ingin memberinya kristal hijau, seharusnya dia, Mouji, yang berbicara. Dulu, ketika dia menerima Kuang Jin, dia tidak mengatakan akan menyediakan sumber daya kultivasi gratis. Dia hanya mengatakan akan membantu Kuang Jin melangkah ke tahap kaisar abadi. Selama Kuang Jin berusaha sekuat tenaga membantunya, mengapa dia memperlakukan Kuang Jin dengan buruk? Sahabat abadi Kuang, serang bendera formasi merahku dengan sekuat tenaga. Saat Mouji berbicara, dia langsung melemparkan beberapa bendera formasi. Salah satunya adalah bendera formasi merah. Kenyataannya, saat Mouji mengucapkan empat kata ini, dia sudah tahu bahwa kaisar abadi Serikat Buru Mifei telah tiba. Dia telah membunuh seorang kaisar abadi dari Serikat Buru Mifei. Dia menduga bahwa kaisar abadi Serikat Buru Mifei akan langsung menyerangnya. Kenyataannya, tebakannya benar. Kaisar abadi tahap akhir itu adalah orang pertama yang menyerang susunan pembunuh luarnya. Ini bukan susunan perangkap tingkat rendah, saat O Zau He menyerang, Ling Rong berseru keras. Dia ahli dalam Arai Dao dan sudah menjadi Master Arai Abadi kelas 5. O Zau He mencibir, memangnya kenapa kalau itu susunan jebakan? Seekor semut saja berani menggunakan susunan perangkap. Suara O Zau He terhenti. Ia menyadari bahwa karena serangannya, posisinya tiba-tiba berubah. Lingkungan sekitar berubah menjadi aura berkabut, dan niat membunuh samar beredar di dalam susunan pembunuh itu. Ini adalah susunan pembunuh kelas 7. Semua orang, ikuti aku dan serang tempat yang sama. Mari kita mundur dulu, ekspresi O Zau He sudah berubah sedikit jelek. Sebelumnya, dia yakin bahwa Mou Ji tidak mungkin seorang ahli formasi tingkat tinggi. Mou Ji adalah seorang Immortal Referent, seorang Pil Emperor tingkat 8, dan dikabarkan masih muda. Tidak peduli seberapa berbakatnya orang tersebut, dia tidak mungkin menjadi ahli susunan dan Kaisar Pil di saat yang bersamaan. Ini karena menjadi ahli susunan membutuhkan banyak waktu. Setiap kemajuan membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung. Itu jauh lebih sulit daripada menjadi seorang penyuling Pil. Hal ini terutama berlaku untuk susunan kelas 7 ke atas. Mereka membutuhkan riak dao rumit yang tak terhitung jumlahnya, material kelas atas, dan bahkan kombinasi hukum langit dan bumi. Bahkan seorang Kaisar Abadi akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi ahli formasi tingkat 7. Pada saat yang sama, pemahamannya terhadap Grandao akan jauh melampaui orang kebanyakan. Sedangkan untuk susunan abadi di bawah kelas 7, itu tidak cukup untuk dilihat oleh mereka bertiga. Namun, yang ada di depan mereka adalah susunan pembunuh kelas 7. Ini di luar dugaannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga harta karun ajaib itu menyerang tempat yang sama pada saat yang sama, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Sebelum mereka bertiga bisa sadar kembali, cahaya pedang merah menyala datang menghantam. Tidak, ini bukan hanya susunan pembunuh. Ada juga susunan perangkap dan susunan ilusi. Lingrong adalah master susunan abadi kelas 5. Meskipun dia tidak dapat memasang susunan abadi kelas 7, dia masih memiliki beberapa pengalaman. Bahkan tanpa pengingat dari Lingrong, O Zau He tahu bahwa ini bukanlah susunan perangkap sederhana. Segel yang misterius di tangannya berubah menjadi gunung besar saat menghantam balik. Kaca! Suara retakan kecil terdengar. Jantung Kuang Jin berdegup kencang. Sebelum dia sempat menyelidiki apa yang menyebabkan suara ini, segel besar seukuran gunung menghantam pedang api 8 trigram miliknya. Hah! Kuang Jin langsung batuk darah. Sebelum Mou Ji sempat mengeluarkan pil penyembuh, dia sudah membuang bendera formasi di tangannya. Cahaya terang terlihat. Kuang Jin dengan cepat keluar dari cahaya itu dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk melukainya. Terlebih lagi, serangan balik energi elemen abadi yang kuat itu menunjukkan bahwa kultifasi Mou Ji jauh lebih tinggi daripada dirinya. Kuang Jin yakin bahwa jika dia terus bertahan, dia hanya akan menunggu kematian. Terlebih lagi, dia mendengar suara retakan kecil. Kuang Jin tidak berani tinggal lebih lama lagi. Suara retakan itu jelas merupakan suara jebakan yang pecah. Ini menyangkut hidupnya. Dia, Kuang Jin, hanya akan membantu Mou Ji selama seratus tahun. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi Mou Ji. Pada saat yang sama Kuang Jin melarikan diri, puluhan cahaya pedang menyapu ke arah Ouzhao He. Garis-garis darah berceceran di sekitar Ouzhao He saat dia tergesa-gesa mundur. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi. Dia tahu bahwa Kuang Jin akan pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kuang Jin akan melarikan diri bahkan sebelum pertempuran dimulai. Jika Kuang Jin tidak melarikan diri, dia pasti akan melukai Ouzhao He dengan parah. Sayangnya, Kuang Jin berhasil lolos. Dia hanya bisa menggunakan Half Moon Weighted Halbert miliknya untuk menebas. Ini adalah susunan perangkap yang dipasangnya. Bahkan dia tidak berani menggunakan Half Moon Weighted Halbertnya secara sembarangan. Jika Kuang Jin menyerang, dia masih bisa menggunakan bendera arah untuk mengendalikannya. Namun sekarang setelah Kuang Jin melarikan diri, dia tidak akan bisa mengendalikan arah perangkap. Ledakan. Cahaya tombak itu mendarat di jejak yang misterius milik Ouzhao He. Namun, itu hanya menyebabkan beberapa luka ringan pada Ouzhao He. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kaisar abadi itu telah melarikan diri. Saat Kuang Jin melarikan diri, Ling Rong segera merasakannya. Pita Yin murni miliknya berubah menjadi cincin demi cincin dari alam semesta void melilitnya. Depingsha jelas tidak melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Dia juga mengeluarkan Dark Spirit Klau miliknya. Hati Mowuji mencelos. Dia melemparkan bendera susunan lainnya. Susunan perangkap di depannya berubah sekali lagi. Kilatan petir tak terbatas bercampur dengan cahaya pedang melesat ke arah mereka bertiga. Ini masih jebakannya. Kalau bukan jebakannya, Mowuji hanya bisa kabur sejauh yang ia bisa. Kekuatan pengikat spasial datang. Mowuji hanya melihat lingkaran demi lingkaran. Sebelum dia bisa melepaskan diri, Dark Spirit Klau telah merobek luka berdarah di dadanya. Mowuji mengeluarkan raungan panjang. Ia tahu bahwa jika ia hanya mengandalkan pertahanan, tidak perlu bicara soal pembunuhan. Bahkan melarikan diri pun akan jadi masalah. 776. Di dalam susunan perangkap maut, jejak yin yang ditarik keluar oleh Mowuji. Pada saat yang sama, puluhan bendera susunan dilempar keluar oleh Mowuji. Aura kematian menyelimuti ruang ini pada saat ini. Kemampuan ilahi macam apa ini? O Zauhe menatap ruang di depannya dengan kaget. Dia bahkan lupa bahwa segel yang misterius telah melukai Mowuji dengan parah. Ruang itu berwarna abu-abu. Di satu sisi ada kehidupan, dan di sisi lain ada kematian. Cahaya putih keabu-abuan itu berputar liar dan dia merasa seakan-akan sedang tertukar antara hidup dan mati. Dia dapat tersapu oleh aura kelabu kematian kapan saja, dan dia tampaknya mampu menemukan jalan keluar dari aura kelabu ini. Lingrong dan Depingsha tidak merasakan ruang hidup dan mati yang berwarna putih keabu-abuan, tetapi mereka juga merasakan kekejaman yang mengerikan. Seolah-olah tempat ini akan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Kalau saja mereka bisa pergi, mereka sudah melakukannya sejak lama. Bahkan Depingsha yang baru saja melukai Mowuji pun dengan panik menarik kembali harta sihir penyerangnya dan mengeluarkan sebuah lonceng pertahanan yang besar. Selama mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa Mowuji akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri dengan susunan abadi kelas 7. Selain itu, dia akan meledakan beberapa susunan abadi kelas 7. Jika Mowuji punya pilihan, dia pasti tidak akan menghancurkan sendiri susunan abadi kelas 7. Sekalipun dia berada di level Fisik Dewa 7, dia mungkin tidak akan mampu bertahan terhadap serangkaian ledakan ini. Adapun bersembunyi di dunianya sendiri, Mowuji tidak berani melakukan itu. Dunianya sama sekali tidak sempurna. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah dunianya dapat bertahan dari penghancuran diri arai abadi tingkat 7. Dia pun tidak berani mencoba. Dunia daunnya hanya dapat terbentuk satu kali. Begitu dunia runtuh, dia mungkin tidak dapat membentuk dunianya sendiri lagi. Bahkan jika dunianya dapat dibentuk kembali, Mowuji tidak ingin mencobanya. Semua hal baiknya ada di dunianya sendiri. Begitu dunianya meledak, dia harus memulainya dari awal lagi. Jika Mowuji benar-benar ingin menghindari ledakan rangkaian susunan abadi ini, itu bukan karena dia tidak punya cara. Dia masih punya satu halaman kitab luo yang telah disempurnakannya. Namun, dia juga tidak bisa menghindar. Rangkaian susunan abadi tingkat 7 ini pasti tidak akan mampu membunuh 3 kaisar abadi di depannya. Jika dia ingin membunuh orang-orang ini, dia harus menyerang ketika susunan abadi itu hancur sendiri. Kalau tidak, tidak ada gunanya meledakkan imortal arai. Jadi, dengan perlindungan kitab luo, Mowuji tidak bisa terus bersembunyi di dalamnya. Karena Ouzauhe merupakan ancaman terbesar baginya, Mowuji menggunakan roda kehidupan dan kematiannya pada Ouzauhe saat dia menghancurkan sendiri susunan perangkap mautnya. Saat roda kehidupan dan kematian menyelimuti Ouzauhe, Ouzauhe juga mengeluarkan harta sihir pertahanannya, segel yang misterius dan menghantam ke arah Mowuji. Ledakan, 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 arai abadi kelas 7 meledak terus-menerus dan ledakan mengerikan melanda. Roda kehidupan dan kematian seketika terkunci pada Ouzauhe dan kekuatan hidup Ouzauhe pun tersedot dengan cepat. Baru sekarang Ouzauhe menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Tadi, dia seharusnya tidak menyerang Mowuji. Roda kehidupan dan kematian Mowuji jelas merupakan seni sakral kehidupan dan kematian. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Mowuji, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Saat dia melindungi dirinya sendiri, Mowuji hanya bisa menderita serangan balik dari seni sakralnya. Dengan kekuatan Mowuji, ditambah dengan kemampuan penghancuran diri dari susunan perangkap maut, dia jelas tidak mampu membunuh Mowuji. Pilihan terbaik adalah memperkuat pertahanannya, tetapi dia telah mengalihkan sebagian energinya untuk menyerang lawannya. Jika ini bukan tindakan bodoh, lalu apa? Ruang angkasa mulai berubah menjadi kacau dan bahkan ada retakan-retakan kecil yang robek di udara. Mowuji adalah master arai abadi kelas 7. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah meledakan beberapa arai abadi kelas 7, kekuatan ledakan ini bahkan lebih kuat dari arai abadi kelas 8. Ouzauhe adalah target pertama Mowuji. Selama ledakan itu, dia bahkan menggunakan roda kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama ketika kekuatan hidup Ouzauhe dihisap oleh roda kehidupan dan kematian, terjadi pula ledakan-ledakan terus-menerus. Kaca. Pada saat ini, segel yang misterius milik Ouzauhe mendarat di kitab luo milik Mowuji. Kitab luo belum sepenuhnya disempurnakan, jadi setelah terkena segel yang misterius milik Ouzauhe, sebuah retakan muncul. Energi ledakan yang tak terbatas itu mendarat di kehendak spiritual Mowuji. Mowuji memuntahkan setegup darah saat tulang-tulangnya patah inci demi inci. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, dia akan segera mengaktifkan kitab luo dan menghalangi penghancuran diri dari susunan perangkap maut di luar. Namun, Mowuji segera menyerang keluar dari pertahanan kitab luo. Tepat saat niat mematikan dari roda kehidupan dan kematian dan penghancuran diri dari susunan perangkap maut menyedot kekuatan hidupnya, Mowuji meninju sekali lagi. Ketika Mowuji memperoleh wawasan tentang roda kehidupan dan kematian, kultivasinya terlalu rendah. Meskipun ia telah memahami banyak seni sakral untuk mengimbanginya, roda kehidupan dan kematian masih jauh dari kata sempurna. Terhadap Ouzauhe, yang kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, niat mematikan dari roda kehidupan dan kematian mulai melahapnya. Ini bahkan terjadi setelah Ouzauhe terkena susunan perangkap maut yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Jika tidak, Mowuji merasa bahwa dia akan mati saat dia menggunakan roda kehidupan dan kematian. Sekalipun dia memiliki saluran vitalitas, dia tidak akan mampu menebusnya. Ouzauhe buru-buru mengeluarkan harta karun pertahanannya. Harta karun pertahanannya tidak bermutu rendah, tetapi masih terkoyak oleh susunan jebakan maut Mowuji yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, tulang-tulangnya mulai patah inci demi inci. Ouzauhe sangat jelas bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk menyerang. Dalam hatinya, Ouzauhe menghela napas lega. Dia tahu bahwa nyawanya yang kecil telah terselamatkan. Karena ia telah memblokir niat mematikan yang menyedot kekuatan hidupnya, kekuatan hidupnya pun melemah dengan cepat. Tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, dia melihat kitab luo milik Mowuji. Pada saat ini, hanya ada api di hatinya. Dia bahkan punya harta karun seperti kitab luo. Dari kelihatannya, perjalanan ke alun-alun kota Heavens Beyond ini tidak sia-sia. Di bawah penghancuran diri seperti itu, tidak peduli seberapa kejamnya Mowuji, dia hanya bisa bersembunyi di dalam kitab luo. Selama dia bisa menghindari seni sakral ini dan jebakan maut yang dapat menghancurkan dirinya sendiri, dia akan langsung membunuh Mowuji dan mengambil semuanya. Pikiran Ouzauhe hanya berhenti di sini. Dia bisa merasakan energi unsur abadi yang mengerikan mengalir ke arahnya. Pada saat ini, segel yang misteriusnya belum disimpan. Harta pertahanannya baru saja dihancurkan dan luka-lukanya belum pulih. Dia melihat Mowuji menyimpan kitab luo miliknya dan meninjunya seperti orang berdarah. Energi dari susunan perangkap maut yang bersifat penghancuran diri terus-menerus mencabik-cabik potongan daging dari tubuh Mowuji. Namun, niat membunuh di mata Mowuji menyebabkan Ouzauhe gemetar. Apakah pria ini orang gila? Di bawah penghancuran diri dari rantai arah kelas tujuh, dia benar-benar berani menyimpan harta pertahanannya, kitab luo. Satu tarikan napas lagi. Hanya satu tarikan napas lagi dan dia akan mampu menyegel roda kehidupan dan kematian. Kemudian, dia akan mampu membalas dendam terhadap Mowuji. Sayangnya, tidak perlu membicarakan satu tarikan napas waktu. Mowuji bahkan tidak memberinya setengah tarikan napas waktu. Tinju penghancur domain telah menghancurkan domainnya yang sudah hancur dan mendarat di tubuhnya. Kaca, Ouzauhe dapat mendengar dengan jelas suara tubuhnya yang amruk. Sedikit keputusasaan melintas di matanya. Jika dia tahu bahwa dia akan mati di tangan seorang immortal referen, dia pasti tidak akan datang ke tempat ini. Sekalipun dia datang, dia tak akan tersapu ke dalam perangkap maut. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa Duhong tidak kembali. Itu karena Duhong telah dibunuh oleh orang ini. Dia juga mengerti mengapa Mowuji berani menyimpan harta ajaibnya. Orang ini jelas merupakan ahli di tahap fisik dewa akhir. Dimanakah di kosmos surga luar seorang pandai besi tahap fisik dewa akhir tidak memiliki sumber daya kultivasi. Dia sebenarnya bersembunyi di sini untuk membuka toko. Orang gila ini. Biarkan aku pergi. Ada yang ingin kukatakan. Tubuh fisik Ouzauhe benar-benar runtuh. Roh primordial yang jernih keluar. Mowuji bahkan tidak repot-repot mengucapkan setengah kalimat. Dengan tombak petir, roh primordial Ouzauhe hancur total. Begitu dia membunuh Ouzauhe, Mowuji bahkan tidak repot-repot mengambil cincin penyimpanan di tanah. Sebagai gantinya, dia menggunakan Half Moon Weighted Halbert miliknya untuk menebas Lingrong. Menurut rencana Mowuji, jika dia punya kesempatan membunuh Ouzauhe, dia akan terlebih dahulu membunuh Kaisar Abadi, Depingsha. Akan tetapi, meskipun Depingsha masih berada di tahap Kaisar Abadi, ia memiliki harta pertahanan yang lebih baik daripada milik Lingrong. Meskipun ledakan terus-menerus dari susunan perangkap maut kelas 7 telah menghancurkan harta pertahanannya, Depingsha hanya menderita luka berat. Hampir pada saat yang sama ketika Depingsha menyerbu keluar dari susunan perangkap maut yang dapat menghancurkan diri sendiri, Depingsha segera mengaktifkan teknik pelariannya dan menghilang tanpa jejak. Mowuji menghela nafas lega. Jika Depingsha tidak melarikan diri, dia pasti tidak akan bertindak terhadap Lingrong. Dia juga tahu mengapa Depingsha melarikan diri. Itu karena Depingsha baru saja melarikan diri dari susunan jebakan maut penghancur dirinya sendiri ketika dia melihat Mowuji membunuh Ouzauhe dengan satu pukulan. Orang ini sangat takut padanya. Karena Depingsha melarikan diri, Mowuji secara alami menyerang Lingrong. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia khawatir tidak akan bisa. Saat ini, dia terluka parah. Jika dia melarikan diri, Kaisar Abadi tingkat menengah ini pasti akan menemukan celah. Ini adalah koridor surga. Dia tidak percaya bahwa dia lebih mengenal tempat ini daripada pihak lainnya. Yang lebih penting, dia masih memiliki cincin penyimpanan yang belum diambilnya. Seorang Kaisar Abadi tahap akhir dari alam semesta surga luar pasti tidak akan memiliki sesuatu yang buruk di dalam cincin penyimpanannya. Selain itu, ada juga Mowuji yang belum meninggalkan alun-alun kota. Jika dia melarikan diri, siapa yang tahu apakah Teng Feiyan akan berubah pikiran dan memberikan Mowuji kepada wanita ini untuk melampiaskan amarahnya. Jika dia menang, bahkan jika dia tidak bertemu Teng Feiyan, Teng Feiyan akan tetap waspada terhadapnya. Of! Harta karun pertahanan Lingrong hancur oleh susunan perangkap maut itu. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan setegup darah. Meskipun dia berada di tahap menengah dari tahap Kaisar Abadi, dia tidak memiliki tubuh jasmani yang mengerikan seperti Mowuji. Setelah harta sihirnya hancur akibat ledakan susunan perangkap maut, dia terluka di tempat. Untungnya, ledakan susunan jebakan maut itu mulai melemah. Namun, sebelum dia bisa mengatur nafas, Half Moon Weighted Halbert milik Mowuji sudah turun. Hati Lingrong dipenuhi dengan kebencian. Jika Depingsha tidak melarikan diri, dia dan Depingsha pasti bisa membunuh Mowuji. Karena Mowuji juga terluka parah, dia bisa melihatnya dengan jelas. Namun, Depingsha telah melarikan diri, meninggalkannya untuk berurusan dengan Mowuji sendirian. Cahaya tombak sepanjang 30 ribu meter itu turun. Domain pusaran air Mowuji meluas keluar, membungkus Lingrong. Jika sebelumnya, Mowuji masih akan memiliki beberapa keraguan. Dia tidak ingin merusak wilayah Alun-Alun Kota Heavens Beyond. Tetapi sekarang setelah seorang kaisar abadi dari Serikat Dagang Mifei mengambil inisiatif untuk membunuh dalam perjalanannya ke Alun-Alun Kota, dia tidak lagi memiliki keraguan. Mengenai apakah toko lain akan terpengaruh oleh cahaya tombak itu, Mowuji tidak peduli. Toko-toko lain di sini sudah memukulnya saat dia terpuruk, jadi apa yang perlu dipedulikan? Mengenai apakah Alun-Alun Kota akan menemuinya untuk membalas dendam, dia pun tidak takut. Bahkan jika dia ingin menemukan seseorang, dia akan menemukan Serikat Buru Mifei terlebih dahulu. 777 Kau sedang mencari kematian. Lingrong menjerit. Dia bahkan tidak peduli bahwa pakaiannya sedang dirobek. Pita yin murni di tangannya berubah menjadi ruang yin yang dingin. Dia ingin mengunci Mowuji di ruangnya. Kemudian, dia akan menangkap Mowuji dan mencabik-cabiknya inci demi inci. Dia akan mencari jiwanya inci demi inci. Ledakan. Cahaya tombak Half Moon Weighted Halbert sepanjang 30.000 meter mendarat di ruang yin yang dingin. Namun, hanya meninggalkan retakan kecil. Namun, retakan ini pulih dengan sangat cepat. Lingrong bahkan memuntahkan seteguk darah vital. Pita yin murni tiba-tiba meledak, berubah menjadi miliaran benang yin dingin. Benang-benang ini sebenarnya mengabaikan domain pusaran air Mowuji. Mereka terus menekan ruang yang sudah disegel. Mowuji terkejut dalam hati. Saat ini dia terluka parah dan kultifasinya jauh dari Lingrong. Selain itu, susunan perangkap maut yang dapat menghancurkan dirinya sendiri juga telah menghilang. Kalau bicara logika, selama wanita ini bisa bertahan, cepat atau lambat dia akan terjebak. Ia tidak menyangka wanita ini tega membakar darah vitalnya hanya untuk berhadapan dengannya. Dia bukan saja berhati-hati, dia bahkan lebih putus asa daripadanya. Rasa bahaya yang amat besar pun muncul. Mowuji punya firasat bahwa jika benang yin dingin milik pihak lain memasuki tubuhnya, meski hanya satu, ia hanya bisa menunggu kematian. Sekarang, miliaran benang yin milik pihak lain sudah mulai melelekan wilayah kekuasaannya. Jika dia tidak melakukan apapun, cepat atau lambat dia akan jatuh ke tangan wanita ini. Wanita ini bahkan lebih gila darinya. Dia harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Sosok Mowuji berkelebat saat ia mencoba berteleportasi. Dulu ketika ia berada di dunia kultifasi, ia sudah memiliki pemahaman tertentu terhadap teleportasi spasial. Sekarang setelah ia menjadi seorang immortal referen, pemahamannya terhadap teleportasi spasial bahkan lebih menyeluruh. Namun, Mowuji segera tercengang. Ruang di sekelilingnya telah disegel oleh benang-benang yin yang tak berujung itu. Tidak hanya wilayah pusaran airnya yang disegel, bahkan hukum ruang tampaknya telah dicairkan oleh energi yin yang dingin ini. Mowuji tidak bisa lagi peduli dengan teleportasi. Pada saat ini, kekuatan hidupnya juga terbakar hebat. Masa hidupnya menghilang dengan cepat. Kulitnya langsung menua dan rambutnya memutih. Matahari putih pucat terbentuk dari perpaduan niat membunuh tak terbatas dan cahaya tombak yang turun dari kehampaan, dan benang yin dingin tak berujung dengan cepat mencair. Seni Sakral, Matahari Terbenam Setelah Mowuji maju ke tahap Raja Abadi, dia akhirnya mengerti mengapa seni suci matahari terbenam miliknya tidak sehebat yang dia bayangkan. Itu bukan karena seni suci matahari terbenam tidak cukup baik. Itu karena energi unsur abadi dan spiritualitas daun miliknya tidak memadai. Pada saat ini, ia membakar rentang hidup dan esensi darahnya. Waktu menghilang dengan cepat, dan energi surgawi berkumpul dalam sekejap. Sekali lagi, matahari terbenam turun, dan ribuan halai kemampuan ilahi Lingrong langsung hancur. Sekalipun Mowuji belum menyatukan niatnya ke dalam seni suci matahari terbenam, waktu yang menghilang dengan cepat milik Mowuji dan matahari terbenam telah mengembun menjadi aura dao kematian yang menyedihkan. Lingrong sedikit linglung. Dia seperti melihat tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa depan ketika dia tidak dapat melangkah ke alam yang lebih tinggi dan masa hidupnya hampir habis. Dia melihat dirinya sendiri memutuskan semua ikatan kekeluargaan, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak dapat lolos dari korosi waktu dan tidak dapat membuktikan daonya sendiri yang tertinggi. Di bawah matahari terbenam yang pucat, tidak peduli seberapa bertekadnya dia, tidak peduli seberapa bertekadnya dia, pada akhirnya, dia akan tetap menjadi setumpuk tanah. Ini adalah kemampuan ilahi hebat yang menghabiskan waktu. Dia jelas tidak bisa menghalanginya. Dia sudah gila, tapi Mowuji ini bahkan lebih gila. Cepatlah dan mundur. Lingrong tidak lagi peduli untuk membunuh Mowuji. Dengan sapuan pitayin murninya, dia ingin dengan paksa membuka jalan mundur dari matahari terbenam. Rambut Mowuji semakin memutih, dan auranya semakin memudar. Namun, dia tampaknya tidak menyadari bahwa pitayin murni milik Lingrong telah merobek ruang matahari terbenamnya. Dia bahkan memejamkan matanya saat dengan santai menggambar roda kehidupan dan kematian. Jejak roda itu jatuh, menjebak Lingrong yang sedang mencoba melarikan diri. Roda kehidupan dan kematian, satu kehidupan dan satu kematian. Pada saat ini, Lingrong tahu bahwa dia seharusnya tidak melarikan diri. Dia seharusnya bertarung melawan Mowuji sampai mati. Dia bisa merasakan bahwa roda kehidupan dan kematian Mowuji tidaklah sempurna. Jika dia tidak melarikan diri, roda kehidupan dan kematian itu bahkan bisa melahapnya. Sayangnya, dalam pertempuran seperti ini, kesalahan kecil pun tidak dapat diperbaiki. Ekspresi kejam melintas di wajah Lingrong. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak menghentikan seni suci matahari terbenam, juga tidak menghentikan roda kehidupan dan kematian yang menyedot hidupnya. Dia benar-benar mengumpulkan energi unsur abadi dengan marah, dan mulai membakar kekuatan hidupnya sendiri. Energi mematikan langsung memenuhi udara. Mowuji tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya yang awalnya pucat berubah semakin pucat. Ia tidak menyangka wanita ini bukannya ingin melarikan diri, malah ingin menghancurkan dirinya sendiri. Apakah wanita gila ini mempelajarinya darinya? Kalau bicara logika, kalau perempuan ini berusaha kabur, bisa jadi dia tidak akan bisa menjaga roh primordialnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Mowuji berani bertahan bahkan untuk setengah tarikan napas saja. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan kitab luonya. Dia dengan santai meraih cincin penyimpanan di tanah dan bersiap untuk menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Dia tidak ingin dikubur bersama dengan penghancuran diri wanita ini. Boom! Energi dahsyat meledak di luar mortal pill house. Segala sesuatu di sekitarnya hancur berantakan. Toko-toko hancur satu demi satu. Beberapa orang abadi yang ingin menyaksikan pertempuran itu langsung terbunuh oleh penghancuran diri ini. Alun-alun kota Heavens Beyond terkoyak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kehancuran ini masih menyebar. Penghancuran diri seorang kaisar abadi, dengan hukum yang sedikit lebih lemah, bahkan dapat menyebabkan sebuah planet meledak. Meskipun banyak sekali makhluk abadi yang ingin melarikan diri, masih ada banyak makhluk abadi dengan kultivasi yang lebih lemah yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Mereka tersedot ke dalam penghancuran diri seorang kaisar abadi. Teng Feiyan, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, segera mendarat di tepi jurang yang sangat besar. Wajahnya sedikit jelek saat dia melihat jurang yang dalam. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kedinginan. Sejak Mouji dan Lou Si datang menemuinya, dia telah menyaksikan pertempuran dari luar. Mouji mengaktifkan susunan jebakan maut untuk menjebak tiga kaisar abadi dari Serikat Dagang Mifei. Kemudian, ia mengikuti Mouji dan Kuang Jin untuk melarikan diri. Kemudian, Mouji menghancurkan sendiri susunan jebakan maut tersebut dan menggunakan seni sakral yang mengerikan untuk membunuh Osaohe. Kemudian, The Pingsha melarikan diri. Kemudian, Mouji bertarung dengan Lingrong. Akhirnya, Lingrong menghancurkan dirinya sendiri. Mouji menghilang tanpa jejak. Alun-alun kota Heavens Beyond hancur. Kenyataannya, ketika Lou Si pergi mencarinya, dia sudah bermaksud menyerahkan Lou Si ke Serikat Buru Mifei. Dia yakin Mouji tidak akan mampu bertahan melawan tiga kaisar abadi dari Serikat Buru Mifei. Jika Mouji meninggal, tidak masalah apakah dia berhutang budi pada Mouji atau tidak. Namun, kenyataannya adalah Mouji memiliki kemampuan untuk membunuh salah satu dari tiga kaisar abadi. Tidak masalah apakah Mouji menggunakan strategi atau tidak. Pada akhirnya, dua dari tiga kaisar abadi Serikat Buru Mifei tewas. Mouji tidak mati. Sekarang setelah tidak ada jejak Mouji, Teng Feiyan yakin bahwa Mouji tidak menghilang karena dia meninggal. Sebaliknya, dia menghilang karena dia melarikan diri. Awalnya, Teng Feiyan masih ragu apakah Mouji akan tetap tinggal untuk bertarung melawan tiga kaisar abadi. Dia percaya bahwa meskipun Mouji bukan seorang kaisar abadi, dia seharusnya dapat melarikan diri dengan mudah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Mouji tetap tinggal untuk bertarung. Namun sekarang, dia mengerti bahwa Mouji tidak hanya ingin memberi pelajaran kepada Serikat Buru Mifei sebelum dia pergi. Yang lebih penting, ini adalah pertunjukan untuknya, Teng Feiyan. Teng Feiyan menghela nafas panjang. Terlepas dari apakah Mouji menunjukkannya atau tidak, dia tidak akan menyentuh Loushi lagi. Loushi awalnya adalah orang yang tidak penting. Tidak perlu baginya untuk menjadi musuh dengan Mouji, orang dengan potensi yang mengejutkan, hanya untuk Loushi. Mouji bahkan mampu membunuh mendiang kaisar abadi Osaohe. Tidak heran mengapa dia dapat kembali begitu cepat setelah pergi bersama Duhong. Dia, Teng Feiyan, baru saja naik ke tahap kaisar abadi. Kastelan Teng, kepala asrama Mou, Loushi dengan hati-hati berjalan ke punggung Teng Feiyan. Teng Feiyan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Tuan rumah Mou akan baik-baik saja. Di sisi lain, Serikat Buru Mivei berani membuat masalah di alun-alun kota Heavens Beyond milikku. Masalah ini tidak akan berakhir di sini. Loushi, aku akan pergi sekarang. Ikuti aku ke Heavens Beyond Kosmos. Jika Mouji terbunuh, maka Serikat Buru Mivei hanya perlu membayar sejumlah kristal hijau karena telah membuat masalah di alun-alun kota. Masalah ini pasti akan menjadi masalah kecil. Namun sekarang, Mouji seorang diri telah membunuh tiga kaisar abadi dari Serikat Dagang Mivei. Bahkan alun-alun kota Heavens Beyond pun hancur. Alun-alun kota itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sebelum Mouji dapat menyerbu keluar dari radius ledakan Lingrong, gelombang energi unsur abadi yang mengerikan mendarat di punggung Mouji. Meskipun ia merasa seakan-akan seluruh tubuhnya akan meledak, Mouji benar-benar ingin menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Sayangnya, ruang telah disegel oleh Lingrong. Ia sama sekali tidak dapat menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Sebuah robekan spasial kecil muncul di depannya. Mouji mengumpulkan semua energi unsur abadi di saluran penyimpanan unsurnya dan meninju robekan spasial tersebut. Begitu robekan spasial itu terbuka, Mouji menyerbu masuk. Dia sangat jelas bahwa dengan luka-lukanya saat ini, tinggal di alun-alun kota hanya akan menyebabkan kematian. Jika dia lolos ke robekan spasial, dia mungkin masih mempunyai kesempatan bertahan hidup. Bang! Sebuah benturan keras mendarat di tubuhnya. Kesadaran Mouji mulai kabur. Gelombang kehancuran dan energi mematikan menyapu dirinya. Mouji tahu betul bahwa dia telah mendarat di Gurun Tandus sekali lagi. Saat ini, dia pasti tidak bisa pingsan. Jika dia pingsan, dia tidak akan punya kesempatan untuk bangun lagi. Saluran vitalitasnya telah layu dan saluran penyimpanan unsurnya hanya memiliki sedikit energi unsur abadi. Untungnya, saluran penyimpanan rohnya masih memiliki keinginan spiritual. Mouji segera memasuki dunia abadinya. Tuanku, Anda terluka lagi. Melihat tubuh Mouji yang babak belur dan tulang-tulangnya yang patah, Suai Guo yang sudah menjadi binatang iblis abadi kelas tiga pun bergegas menghampiri. Cepat bawa nafas Hong Meng ke sini. Mouji menghela nafas lega. Setelah mengatakan itu, dia pingsan. Dia bahkan tidak mampu membawa dunia abadinya ke bawah tanah. 778 Heavens Beyond Kosmos adalah tempat di mana dunia yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Konon, ini adalah satu-satunya tempat di mana seseorang dapat meninggalkan dunia abadi dan menuju ke dunia yang lebih tinggi. Terlebih lagi, banyak kaisar abadi tahap puncak yang datang ke sini akan mendapatkan wawasan tentang spiritualitas dao pada tingkat yang lebih tinggi daripada kaisar abadi, yang memungkinkan kultivasi mereka meningkat. Para kultivator dari berbagai alam bertempur tanpa henti di area ini agar dapat menempati area yang memuntungkan di Kosmos Heavens Beyond sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki alam yang lebih tinggi di masa mendatang. Setelah bertahun-tahun bertempur, Heavens Beyond Kosmos menjadi tempat yang sangat unik. Sementara berbagai dunia bertempur memperebutkan wilayah, mereka juga berdagang satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, pinggiran Kosmos Heavens Beyond menjadi area umum. Meskipun area umum ini sering menjadi tempat perkelahian dan pembunuhan, tempat ini dianggap sebagai tempat paling damai di seluruh Kosmos Heavens Beyond. Tempat ini adalah area umum Heavens Beyond Kosmos, yang juga dikenal sebagai Kosmos Edge. Para pembudidaya dari segala jenis ras dan dunia dapat berdagang di Kosmos Edge. Justru karena itulah Kosmos Edge menjadi tempat paling makmur di Heavens Beyond Kosmos. Pada saat yang sama, Kosmos Edge juga merupakan lambang kekuatan berbagai ras. Siapapun yang memiliki lebih banyak pangkalan atau rumah dagang di Kosmos Edge akan memiliki kekuatan terbesar di Heavens Beyond Kosmos. Di Kosmos Edge, ada tiga sumber harta karun utama. Yang pertama adalah Sateret Ruins di pinggiran Heavens Beyond Kosmos. Yang kedua adalah Heavens Beyond Secret Realm dan yang ketiga adalah Heavens Beyond Korridor. Sumber daya koridor Heavens Beyond sebagian besar berasal dari tembok kosmos. Kenyataannya, tempat ini memiliki jumlah harta paling sedikit. Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah kristal hijau. Selain kristal hijau, barang-barang lainnya mungkin tidak bermutu rendah, tetapi tidak ada harta karun yang mengguncang surga. Namun, Korridor Heavens Beyond memang merupakan sumber utama sumber daya kultivasi. Meskipun ada alun-alun kota Heavens Beyond di Korridor Heavens Beyond, sebagian besar sumber daya kultivasi dari dinding kosmos mengalir ke tepi kosmos. Di permukaan, ras manusia dan ras iblis tampak seperti pihak yang mengumpulkan sumber daya kultivasi di koridor surga. Kenyataannya, bukan karena kedua ras ini adalah yang terkuat dan dapat menempati dinding kosmos. Sebaliknya, itu karena Korridor Heavens Beyond berputar sekali setiap seribu tahun. Setiap seribu tahun, akan ada dua ras yang mewakili mereka untuk menduduki Korridor Heavens Beyond untuk memperebutkan sumber daya kultivasi tembok kosmos. Kali ini, yang menempati koridor surga adalah ras manusia dan ras iblis. Dalam seribu tahun ini, jika ras lain ingin memasuki koridor surga untuk mendapatkan harta dari dinding kosmos, mereka harus bergabung dengan ras manusia atau ras iblis. Dalam seribu tahun ini, tidak peduli apakah Anda bergabung dengan klan manusia atau klan iblis, Anda harus membantu klan tempat Anda bergabung untuk berjuang sampai akhir. Ketanyaannya, semua manusia abadi yang datang ke Korridor Heavens Beyond untuk mencari sumber daya kultivasi, terlepas apakah mereka bergabung dengan ras manusia atau ras iblis, berakhir dalam keadaan yang amat menyedihkan. Saat seseorang memasuki Korridor Heavens Beyond, pada dasarnya mustahil untuk kembali ke kosmos Heavens Beyond. Biaya teleportasi kembali bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh orang awam. Semakin lama Anda tinggal di Korridor Heavens Beyond, semakin sulit bagi Anda untuk pergi. Secara logika, dinding kosmos akan sering terbuka di koridor surga, jadi tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Jadi, tidak masalah apakah dia kembali atau tidak. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Tidak perlu membicarakan tentang perang sesekali di koridor surga. Sebagian besar perang terjadi tanpa alasan dan murni demi memperebutkan sumber daya kultivasi. Di tempat ini, sebagian besar makhluk abadi tewas di medan perang. Sekalipun tidak ada peperangan demi tembok kosmos, berdiam di koridor surga luar dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan hancurnya fondasi Dao seseorang. Gurun tandus di koridor surga luar dipenuhi dengan energi mematikan yang dapat merusak fondasi Dao seseorang. Selama bertahun-tahun perang, energi mematikan di sini semakin terkumpul. Di tempat ini, kultivasi seseorang akan melonjak pesat. Saat seseorang tinggal dalam jangka waktu lama, ia akan selamanya tetap di tempat yang sama, dan tidak dapat maju lebih jauh. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak ada kaisar abadi yang bersedia tinggal di koridor surga. Di tempat seperti ini, bahkan fondasi Dao kaisar abadi akan terkikis. Alasan mengapa Teng Feiyan dan Kuang Jin mampu melangkah ke tahap kaisar abadi terutama karena mereka berdua menghabiskan sebagian besar waktu mereka di alun-alun kota Heavens Beyond. Paling-paling, mereka akan memperebutkan beberapa sumber daya kultivasi saat tembok kosmos terbuka. Berapa banyak petani yang mengalami nasib seperti itu? Setiap beberapa hari sekali, sebagian besar pembudidaya akan menuju ke padang gurun terpencil di koridor Heavens Beyond untuk bertarung. Bahkan Teng Feiyan dan Kuang Jin, yang memiliki nasib baik, akan kehilangan kesempatan untuk menegaskan Dao mereka jika mereka tinggal di koridor Heavens Beyond terlalu lama. Kuang Jin beruntung telah bertemu dengan kaisar pil tingkat 9 hanya dalam beberapa ratus tahun. Setelah beberapa waktu, bahkan jika dia bertemu Mowuji, dia mungkin tidak dapat memastikan Daonya di sini. Teng Feiyan adalah penguasa prefektur pasar dan memiliki akses ke sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya ia berhasil mencapai alam kaisar. Dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin setelah dia menjadi kaisar Dao. The Fairy High Heavens adalah kekuatan ras manusia di Heavens Beyond Kosmos. Kenyataannya, ketika Fairy High Heavens pertama kali tiba di Heavens Beyond Kosmos, mereka masih memiliki tingkat kekuatan tertentu. Selama bertahun-tahun, banyak jenius berbakat dari surga tinggi dikirim ke koridor surga luar. Para abadi yang memasuki koridor Heavens Beyond pada dasarnya semuanya terbunuh. Karena itu, kekuatan langit tinggi perlahan melemah. Saat ini, langit tinggi menempati kurang dari 90 persen daratan dibandingkan saat mereka pertama kali tiba di kosmos surga. Mereka hanya memiliki kota kosmos biasa dan bahkan perkemahan mereka di tepi kosmos telah direbut. Kota abadi kosmos surga sangat tinggi merupakan satu-satunya perkemahan surga sangat tinggi di kosmos surga luar. Pada saat ini, di istana langit yang sangat tinggi, seorang lelaki setengah baya tanpa ekspresi tengah duduk di kursi kehormatan. Di kedua sisinya duduk lebih dari 10 orang. Setiap orang memiliki energi yang melonjak di sekitar mereka dan bahkan yang terlemah berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Tria paru baya ini bernama Ping Li Sang dan dia berada di lingkaran besar tahap kaisar abadi. Dia juga merupakan penjaga kota abadi kosmos langit tinggi. Di langit yang sangat tinggi, kedudukannya adalah yang kedua setelah kaisar Dao Zichang Luo. Semua orang tahu bahwa dia bekerja untuk Zichang Luo dan dia harus mendengarkan semua perintah Zichang Luo. Zai Yang, ceritakan pada kurincian pasti tentang kehancuran alun-alun kota koridor surga. Juga, gambarkan potret kaisar Pil ras manusia itu. Nada bicara Ping Li Sang sama seperti ekspresinya, tidak ada fluktuasi. Ya, seorang lelaki tua yang agak kurus berdiri dan mengepalkan tinjunya, dulu, ada seorang kaisar Pil bernama Mouji yang mengelola rumah Pil Fana di alun-alun kota Heavens Beyond. Orang ini adalah kaisar Pil tingkat 8 dan Pil yang dia buat jauh lebih murah daripada paviliun pandai Pil Mifei. Karena itu, paviliun Mifei Pil Smith tidak puas. Akhirnya, kepala paviliun Mifei Pil Smith melaporkan hal ini ke Serikat Buru Mifei. Paviliun Mifei Pil Smith memiliki empat immortal referen dan mereka benar-benar melaporkan hal ini ke Serikat Buru. Seorang wanita muda yang duduk di sebelah Ping Li Sang bertanya dengan rasa ingin tahu. Zai yang menjelaskan, meskipun Mouji ini adalah seorang kaisar Pil tingkat 8, dia seharusnya memperoleh warisan yang sangat bagus. Dia benar-benar menggunakan Pil Kaisar sejati untuk memicu pemberontakan dari lingkaran besar penghormat abadi paviliun pandai besi Mifei, Kuangjin. Bahkan ada desas-desus bahwa dia membunuh penghormat abadi biseksual Jiki. Min Cheng dari paviliun Mifei Pil Smith mempunyai karakter yang berhati-hati. Itulah sebabnya ia melaporkan hal ini ke Serikat Buru. Ping Li Sang menganggup, aku tahu tentang masalah ini. Lanjutkan. Sekalipun kekuatan surga yang sangat tinggi ditekan di kosmos surga luar, mereka masih memiliki toko sendiri di alun-alun kota surga luar. Dia pernah mendengar tentang Serikat Dagang Mifei yang mengirim seorang kaisar abadi ke alun-alun kota Heavens Beyond, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Di matanya, rumah Pilvana itu sedang mencari kematian. Setelah Serikat Buru Mifei mengirim kaisar abadi, rumah pilvana itu benar-benar hilang. Kaisar abadi yang dikirim oleh Serikat Dagang Mifei bernama Duhong. Aku tidak menyangka bahwa setelah Duhong pergi ke alun-alun kota Heavens Beyond, dia menghilang tanpa jejak. Dia seharusnya dibunuh oleh kaisar pil Mo itu. Sebuah suara menyela perkataan Zai Yang, aku tahu bahwa Duhong berada di puncak tahap kaisar abadi awal. Bahkan kaisar abadi menengah rata-rata mungkin tidak sebanding dengannya. Mo Uji itu hanyalah seorang kaisar pil, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh Duhong? Mungkinkah Kuang Jin membantunya setelah dia menjadi kaisar abadi? Zai Yang melanjutkan, sebelumnya, aku juga punya kecurigaan. Belakangan, tersebar berita bahwa Serikat Dagang Mifei mengirim tiga kaisar abadi lainnya, O Zauhe, Lingrong, dan Depingsha, ke alun-alun kota Heavens Beyond. Ketiganya mengepung rumah pil mortal. Kuang Jin, yang telah menjadi kaisar abadi, begitu takut sehingga ia melarikan diri dari alun-alun kota Heavens Beyond saat pertempuran dimulai. Mo Uji bertarung melawan tiga kaisar abadi sendirian. Akhirnya, dia menghancurkan sendiri susunan pertahanannya dan membunuh O Zauhe dan Lingrong. Hanya Depingsha yang melihat kesempatan itu dan melarikan diri kembali ke alam semesta surga. Jelas, kematian Duhong tidak ada hubungannya dengan Kuang Jin. Terdengar helaan napas dingin. Tidak seorang pun tahu siapa Mo Uji. Namun, semua orang di sini tahu siapa O Zauhe dan Lingrong. O Zauhe berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut. Dia adalah eksistensi kuat yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Cosmos Age. Lingrong adalah kaisar abadi berdarah dingin dan sama kuatnya. Namun, dia benar-benar tewas di tangan kaisar pil dari rumah pil mortal. Ini sungguh mengejutkan. Suara Zai yang terdengar sekali lagi, kota Heavens Beyond City Square dihancurkan rata dengan tanah selama pertempuran itu. Namun, Mo Uji telah menghilang. Saat ini, di Cosmos Age, City Square sedang bernegosiasi dengan Mivei Threat Union. Mereka ingin Mivei Threat Union mengganti kerugian Heavens Beyond City Square. Apakah ada gambar Mo Uji itu? Suara Ping Lisang menjadi semakin dalam. Zai yang mengangkat tangannya dan menggambar di udara. Sebuah gambar seorang pemuda berjubah biru muncul di depan semua orang. Seorang pria berjubah emas, yang duduk di pojok, melihat pemandangan ini. Ia langsung mengepalkan tinjunya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia telah sepenuhnya menyembunyikan kemarahan dan kegusarannya. Apakah ada yang pernah melihat orang ini sebelumnya? Pandangan Ping Lisang menyapu semua orang di aula. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk berbicara. Jelas, tidak ada seorang pun di sini yang mengenali Mo Uji. Karena tidak ada yang mengenalinya, diskusi ini akan berakhir di sini. Sun Lin, ikuti aku ke aliansi abadi surga. Ping Lisang berdiri. Ya, orang yang berdiri adalah seorang wanita yang duduk di sebelah Ping Lisang. Sebelumnya, dialah yang bertanya kepada Zai yang mengapa pavilion Mifei Pilsmith melapor ke Serikat Buruh. Semua ahli di aula berdiri. Semua orang tahu bahwa Ping Lisang ingin mencari bantuan dari aliansi abadi surga untuk mendirikan perkemahan di tepi kosmos. Ras manusia, yang diwakili oleh langit tertinggi, awalnya berkemah di kosmos edge. Namun, setelah munculnya berbagai ras, kekuatan langit tertinggi melemah. Sekarang, mereka diusir dari kosmos edge. Tanpa tempat di kosmos edge, mereka pasti akan diusir dari kosmos edge. 779 Yiren, kau kenal Mouji? Saat mereka keluar dari aula, seorang pemuda menatap pria berjubah emas itu dan bertanya. Ah, pria berjubah emas itu berseru. Dia segera tahu bahwa tindakannya telah diketahui oleh kakak laki-lakinya. Dia ragu sejenak, tetapi tidak menjawab. Pemuda itu jelas tahu apa maksud pria berjubah emas itu. Ia tersenyum tipis, karena aku kenal orang itu dan aku tahu dari mana asalnya. Ketika lelaki berjubah emas itu mendengar ini, matanya berbinar dan dia bertanya dengan cemas, kakak, siapakah orang ini? Dari mana dia datang? Pemuda itu berkata dengan tenang, mengapa kamu begitu marah pada orang ini? Berbicara. Kali ini, Yiren tidak ragu-ragu sambil menggertakkan giginya dan berkata, dulu ketika aku berlatih di luar angkasa, aku menemukan sebuah planet yang rusak. Planet yang rusak itu memiliki setidaknya 10 kristal api purba. Apa? Pemuda itu berseru. Ia langsung tahu bahwa ini bukan tempat untuk bicara. Ia buru-buru menarik pria berjubah emas itu dan meninggalkan istana. Satu jam kemudian, di sebuah kamar pribadi di tempat peristirahatan, pemuda itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Orang bersayap, ceritakan padaku detail kejadiannya. Sebenarnya, pemuda ini sudah punya firasat buruk. Kristal api purba itu seharusnya tidak didapatkan oleh adiknya. Yiren masih tidak bisa tetap tenang saat berkata, dulu, orang itu yang melakukannya. Dia juga menemukan kristal api purba itu. Saat dia tahu bahwa dia bukan tandinganku, dia mencuri sepotong planet yang rusak itu. Kristal-kristal api purba itu semuanya ada di planet yang hancur. Aku selalu mencarinya. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar akan datang ke koridor surga. Dia tidak cocok untukmu. Pemuda itu menatap Jin Yiren dengan kaget, menurut apa yang Zai yang katakan, orang ini bisa membunuh kaisar abadi. Bagaimana mungkin dia tidak sebanding denganmu? Anda baru berada di tahap immortal referen tingkat lanjut. Terlebih lagi, saat pertama kali aku melihatnya, dia dilindungi oleh kaisar abadi tahap akhir. Tidak hanya itu, orang ini bahkan mendirikan sekte abadi di dunia abadi. Aku menduga dia pastilah seorang ahli kaisar abadi. Bagaimana mungkin dia tidak cocok denganmu? Pemuda ini adalah Jin Yu, utusan yang dikirim oleh langit tinggi ke Sarfon Immortal Ruins. Pria berjubah emas itu adalah adik laki-lakinya, Jin Yiren. Saat itu, ia bertarung dengan Mouji untuk mendapatkan 11 kristal api induk primal. Pada akhirnya, Mouji merampas kristal api induk tersebut. Jin Yiren berkata dengan yakin, aku sama sekali tidak salah. Saat itu, dia paling-paling adalah seorang dewasuan. Saat itu, aku masih seorang immortal referen tahap awal. Karena aku ditekan oleh hukum langit dan bumi, aku masih lebih kuat darinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos. Kakak, siapakah orang ini? Ekspresi Jin Yu berubah dingin, sekte baru dari dunia abadi berani datang ke klan Jin Ku. Orang ini sedang mencari kematian. Namanya adalah Mouji dan dia mendirikan sekolah abadi Ping Fan di domain abadi Yong Ying di dunia abadi. Dulu, kalau aku tahu orang ini mencuri kristal api primal milik klan Jin Ku, aku pasti akan menghajar Ping Fan hingga rata dengan tanah. Tunggu, ada yang tidak beres. Jin Yu tiba-tiba menatap Jin Yiren dan berkata, Yiren, waktu itu kamu mengatakan bahwa dia pasti berada di tahap suan immortal. Sudah berapa lama? Saat itu, Anda adalah seorang immortal referen tahap awal. Dengan bakat dan sumber daya kultifasi Anda, Anda sekarang hanyalah seorang immortal referen tahap akhir. Bagaimana Mouji bisa naik pangkat dari seorang dewasuan menjadi seorang kaisar abadi? Kedua saudara itu saling memandang, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka berdua saling memahami maksud masing-masing, Mouji menyimpan rahasia besar. Hanya rahasia besar yang bisa memungkinkan Mouji maju ke tahap kaisar abadi dalam waktu sesingkat itu. Apakah kau terus mencari di sekitar kristal api primal? Jin Yu terus bertanya. Jin Yiren mengangguk, Benar, dan aku bahkan menemukan sebuah planet bernama bintang api pagi. Inti bintang api pagi adalah manik elemen api. Dulu, saat aku ingin memurnikan planet itu, ada orang gila yang menjaga planet itu dan mempertaruhkan nyawanya melawan aku. Aku menahan orang gila itu tetapi tidak membunuhnya. Saat itu, aku bersiap untuk menginterogasinya tentang Mouji setelah memurnikan bintang api pagi. Aku tidak menyangka bahwa sebelum aku bisa menyempurnakan bintang api pagi, orang gila itu tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, manik elemen api itu kabur sebelum aku sempat mendapatkannya. Sebelumnya, aku tidak tahu dari mana orang itu berasal. Sekarang setelah aku tahu, bagaimana aku bisa melepaskannya. Jin Yiren menyalahkan kaburnya manik elemen api pada Mouji. Jin Yu melambaikan tangannya, tidak usah terburu-buru. Kita tidak bisa menyentuh sektenya sekarang. Saat kita menyentuh sekte tersebut, beritanya mungkin akan sampai ke langit yang maha tinggi. Hal terpenting sekarang adalah menangkap Mouji ini dan menginterogasinya tentang harta karun yang ada padanya. Setelah kita menyingkirkan Mouji, kita bisa menghancurkan sektenya. Baiklah, kakak. Mouji itu pasti punya banyak hal baik dalam dirinya. Selama kita menyingkirkannya, kita bisa membaginya secara merata, kata Jin Yiren segera. Mouji awalnya berada di level 7 fisik dewa, dan dia mendapat bantuan nafas Hongmeng. Selain itu, saluran vitalitasnya terus bersirkulasi. Di dunianya sendiri, Mouji hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk membuka matanya. Luka-lukanya pada dasarnya sudah sembuh. Untuk menghadapi Lingrong, dia praktis telah menghabiskan seluruh umur dan vitalitasnya. Jika bukan karena nafas Hongmeng dan saluran vitalitasnya, dia pasti sudah mati. Jadi, meskipun luka-lukanya telah sembuh, tubuhnya masih kurus kering, dan rambutnya masih beruban. Mouji bergegas untuk duduk, dan kehendak spiritualnya meresap keluar dari dunia abadinya. Seketika itu juga, dia tahu kalau dia memang masih berada di padang gurun koridor Heavens Beyond. Mungkin saja kekosongan koridor surga tak terkalahkan tidak dapat sepenuhnya terkoyak. Saat itu, dia tahu bahwa dia telah memasuki robekan di kekosongan. Tuanku, lain kali jika Anda ingin bertarung, panggillah aku. Aku tidak takut pada musuh kecil. Suai Guo melihat Mouji telah duduk, jadi dia berlari menghampiri dengan penuh semangat. Mouji tidak peduli dengan Suai Guo. Latar belakang Suai Guo seharusnya cukup bagus, dan garis keturunan nyamuk hitam haus darah jelas merupakan monster dewa tingkat puncak. Hanya saja levelnya terlalu rendah, dan itu hanya binatang iblis abadi kelas 3. Itu tidak benar. Ketika kehendak spiritual Mouji mendarat pada Suai Guo, dia segera menyadari bahwa Suai Guo akan mengalami kesengsaraan. Suai Guo, apakah kamu bersiap untuk mengalami kesengsaraan untuk maju menjadi binatang abadi kelas 4? Setelah Suai Guo naik menjadi binatang iblis kelas 9, ia mengalami satu kali kesengsaraan petir. Setelah itu, ia tidak mengalami kesengsaraan petir lagi, dan naik ke lingkaran besar binatang abadi kelas 3. Suai Guo berkata dengan malu, hukum di sini belum lengkap, jadi aku tidak bisa melangkah ke jajaran binatang abadi kelas 4. Aku harus keluar dan menjalani kesengsaraan. Dengan lambayan tangannya, Mouji membawa Suai Guo keluar dari dunia abadinya, mendarat di Gurun Tandus. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan urat nadi abadi dan ribuan kristal hijau, menyiapkan susunan pengumpul roh, cepat dan jalani kesengsaraan. Baik tuanku. Suai Guo buru-buru menyerbu ke dalam susunan pengumpul roh, dan dalam waktu kurang dari setengah dupa, susunan itu menarik kesengsaraan petir. Mouji menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan koridor Heavens Beyond dalam waktu singkat, bahkan setelah menghancurkan kekosongan itu. Mengenai pergi ke Heavens Beyond Kosmos, Mouji tidak sesombong itu. Dia telah membunuh tiga kaisar abadi dari serikat dagang Mifei, jadi saat dia muncul di alam semesta surga, dia pasti akan dikelilingi oleh banyak ahli. Saat itu, dia hanya bisa menunggu kematiannya. Kembali ke alun-alun kota Heavens Beyond, dia memanfaatkan ledakan beberapa susunan perangkap maut, dan membakar seluruh masa hidupnya untuk nyaris lolos dengan selamat. Mouji sangat jelas bahwa alasan mengapa ia mampu bertahan hidup terutama karena tubuh jasmaninya yang kuat. Kalau tidak, bagaimana ia bisa bertahan hidup dari ledakan kaisar abadi tingkat menengah? Selama pertempuran di alun-alun kota Heavens Beyond, Mouji jelas menyadari kekurangannya sendiri. Dia tidak memiliki banyak seni sakral, dan sebagian besar dari seni sakral itu tidak sempurna, dan bahkan sedikit berantakan. Terlebih lagi, dia belum mempunyai kesempatan untuk berkultivasi, jadi dia memutuskan untuk menyempurnakan seni sakralnya di sini, dan pada saat yang sama, meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia memiliki banyak kristal hijau di tubuhnya, dan dia tidak kekurangan pil abadi. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah bahwa ia mendengar bahwa ia tidak bisa tinggal di Gurun Tandus terlalu lama. Jika ia tinggal terlalu lama, ia akan mati. Hanya saja Mouji tidak punya tujuan lain, jadi dia hanya bisa tinggal di padang Gurun Tandus itu. Ledakan, Dentuman, Dentuman, Tiga sambaran petir hijau jatuh berhamburan. Saat Mouji ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki nyamuk besar ini, Suai Guo, dia terkejut melihat Suai Guo melesat ke langit, membuka mulutnya yang besar untuk menelan tiga sambaran petir. Apakah ada yang salah dengan otak nyamuk ini, atau memang sekuat itu? Mouji tercengang. Bahkan dengan fisik dewa yang dimilikinya, yang dapat menyerap semua jenis saripati spiritual, termasuk saripati petir, dia tidak segila Suai Guo selama kesengsaraannya. Puff puff puff. Beberapa garis darah meledak, dan Mouji memegangi dahinya tanpa bisa berkata apa-apa. Nyamuk ini tidak sekuat itu, tetapi ada yang salah dengan otaknya. Setelah itu, enam sambaran petir lainnya menyambar, dan selain tiga yang ditelan Suai Guo, sembilan sambaran petir hampir mencabik-cabik isi perut Suai Guo. Gelombang sambaran petir pertama telah menghantam Suai Guo jauh ke dalam tanah. Suai Guo buru-buru menelan beberapa pil penyembuh abadi, dan hatinya sangat tertekan. Ia pernah melihat kesengsaraan tuanku sebelumnya, dan tuan itu langsung terbang dan menggunakan tinjunya untuk menahan sambaran petir. Apa asal usul Suai Guo? Itu adalah garis keturunan nyamuk hitam yang haus darah, eksistensi kuat yang bahkan bisa memakan harta siantian, jadi menelan beberapa petir seharusnya sangatlah mudah. Realitas mengatakan bahwa masih ada 108 ribu mil lagi sebelum menelan kesengsaraan petir. Kalau saja bukan karena pil penyembuhan abadi yang diberikan Mouji, ia pasti sudah terbunuh oleh gelombang petir pertama. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang petir kedua datang menghantam, dan kali ini, Suai Guo tidak sebodoh gelombang pertama. Ia buru-buru memuntahkan dinding api hitam. Kilatan petir itu mendarat di dinding api, mencabik-cabiknya. Namun, setelah melewati dinding api, kesengsaraan petir itu telah melemah beberapa tingkat saat mendarat di tubuh Suai Guo. Mouji menghela nafas lega, orang ini akhirnya berhenti bersikap bodoh. 780. Sebelum gelombang ketiga kesengsaraan petir turun, aura Suai Guo meningkat dengan cepat. Mouji tahu bahwa Suai Guo akan segera maju. Berdasarkan momentum Suai Guo, kesengsaraan petir ini seharusnya tidak menimbulkan ancaman besar padanya. Memang, saat aura Suai Guo meningkat, gelombang petir ketiga dan keempat hanya berhasil meniup beberapa bulunya. Sebelum gelombang kelima kesengsaraan petir turun, Mouji tahu bahwa sambaran petir berikutnya tidak akan berdampak banyak pada Suai Guo. Tepat ketika Mouji mengira bahwa ini adalah akhir dari kesengsaraan petir Suai Guo, dia tiba-tiba merasakan beberapa perubahan pada energi di sekitarnya. Namun, di tempat ini, keinginan spiritualnya tidak mampu mendeteksi perubahan apapun. Mouji melihat Suai Guo membuka mulutnya lagi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memadatkan mata spiritualnya. Di bawah pandangan spiritualnya, energi kelabu yang bahkan kehendak spiritualnya tidak dapat mendeteksinya disedot oleh Suai Guo seperti seekor paus yang menyedot air. Tampaknya ada beberapa perubahan di lingkungan sekitar. Setidaknya, Mouji merasa jauh lebih nyaman dan tidak merasakan perasaan tertekan seperti sebelumnya. Beberapa gelombang petir lainnya turun dan Suai Guo naik ke binatang iblis abadi kelas 4. Gelombang petir berikutnya memang tidak memengaruhinya sama sekali. Hanya saja, baik selama atau setelah kesengsaraan, Suai Guo masih membuka mulutnya dan menghisap energi di sekitarnya. Di bawah mata spiritual Mouji, energi abu-abu itu dingin dan menindas. Bahkan ada perasaan menghitamkan fondasi Dao seseorang. Ini adalah jenis energi yang mematikan. Jantung Mouji tiba-tiba berdebar kencang saat ia mendarat di samping Suai Guo. Suai Guo buru-buru berhenti menyerap energi abu-abu ini dan berkata dengan malu, Tuanku, saya sekarang adalah binatang iblis abadi kelas 4. Khawatir Mouji akan memarahinya karena dianggap bodoh karena menelan petir. Mouji melambaikan tangannya, teruslah menelan energi abu-abu itu. Baiklah, energi ini tidak buruk. Setelah memakannya, aku merasakan kekuatanku meningkat dengan cepat. Suai Guo mendengar bahwa Mouji tidak memarahinya sehingga ia segera berkata dengan bangga. Setelah berkata demikian, ia seolah merasakan kalau tuannya sedang tidak enak hati sehingga ia tidak berani bicara omong kosong lagi, ia membuka mulut dan menghisap lagi. Kali ini, Mouji dapat merasakannya dengan lebih jelas. Suai Guo memang mampu menelan energi abu-abu yang menindas itu. Saat Suai Guo terus menelan energi ini, Mouji bisa merasakan ruang di sekitarnya menjadi lebih jelas. Sebelumnya, keinginan spiritualnya agak kabur tetapi setelah Suai Guo menelan energi ini, pengaruh keinginan spiritualnya berkurang dengan cepat. Mouji bahkan menduga bahwa saat Suai Guo melahap semua energi dingin dan suram di sini, batasan ruang akan menghilang. Suai Guo tidak tahu bagaimana melakukannya, namun ia ternyata dapat menyerap energi suram dan muram di sekelilingnya. Meskipun Mouji jauh lebih kuat dari Suai Guo, dia hanya bisa merasakannya dan tidak menyentuhnya. Kehendak spiritual Mouji mendarat pada energi abu-abu yang diserap Suai Guo. Seketika, ia tersentak dan dalam sepersekian detik, ia merasakan meridiannya melambat. Aku mengerti. Mouji bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya paham mengapa hanya ada sedikit kaisar abadi di sini, dan mengapa mereka yang memasuki tanah tandus di koridor surga melampaui akan menghilang begitu cepat. Di padang gurun tandus ini, ada aura kematian yang kuat yang dapat merusak kultivasi dan fondasi dao seseorang, dan itu adalah aura gelap dan suram yang telah dimakan Suai Guo. Setelah energi ini dilahap oleh Suai Guo, ruang di sekitarnya menjadi jauh lebih santai bagi para kultivator. Jika seorang kultivator biasa tidak memiliki dunia kekal, bahkan jika mereka tidak berkultivasi, mereka tidak akan mampu bertahan lama di tempat seperti itu. Ini karena kultivasi seseorang akan terus terkikis dan fondasi dao seseorang akan terkikis di tempat seperti itu. Alasan mengapa seseorang bisa bertahan hidup di alun-alun kota Heavens Beyond adalah karena alun-alun kota Heavens Beyond tidak memiliki aura yang begitu suram, atau lebih tepatnya, aura ini sangat langka. Mouji terus menyerap aura ini untuk berkultivasi. Dia ingin tahu seberapa besar aura suram ini akan menggerogoti akar spiritual dan meridiannya. Tak lama kemudian, Mouji terkejut karena menemukan bahwa meskipun ada sedikit kelesuan saat pertama kali menyerap aura ini, setelah melalui saluran detoksifikasi, aura ini sepenuhnya diubah menjadi energi spiritual abadi. Sebagian kecil aura kematian suram yang menggerogoti fondasi daonya langsung dibuang. Dengan kata lain, meskipun dia tidak memiliki dunia abadi, tempat ini tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Mouji yang masih berpikir tentang di mana harus berkultivasi, sekarang merasa benar-benar tenang. Dunia kekalnya belum lengkap, sehingga dia tidak bisa merasakan hukum daul langit dan bumi. Karena tempat ini tidak akan mempengaruhi kultivasinya, maka secara alami ia akan berkultivasi di sini. Dua jam kemudian, Mouji membawa Suai Guo dan pergi jauh ke bawah tanah. Di kedalaman koridor Heavens Beyond, ia mendirikan gua abadi. Suai Guo tidak memasuki dunia kekalnya, namun di bawah tumpukan kristal hijau, kristal abadi, dan segala jenis pil abadi, ia dengan marah menyerap aura suram itu. Kekuatannya juga tumbuh dengan cepat. Hal pertama yang dilakukan Mouji bukanlah berkultivasi, tetapi membuka cincin penyimpanan Osaohe. Meskipun jutaan kristal hijau tidak dapat dibandingkan dengannya, itu pasti dianggap kaya. Selain jutaan kristal hijau, Mouji juga menemukan puluhan material pandai besi tingkat puncak, dan bahkan sebuah perahu penyembunyian abadi terbang tingkat sembilan. Segel yang misterius adalah peralatan abadi yang melampaui kelas sembilan. Meskipun Mouji belum menyempurnakannya, dia tahu bahwa itu tidak akan lebih lemah dari Halbert berbobot setengah bulan miliknya. Meskipun tidak ada harta karun yang menggemparkan, Mouji sudah sangat puas dengan perolehan dari cincin penyimpanan ini. Setelah mengatur semuanya, Mouji mengeluarkan enam halaman kitab Luo. Dia tahu bahwa halaman-halaman ini adalah yang paling dibutuhkan oleh Murong Xiangyu. Namun, Mouji tidak berniat memberikannya kepadanya. Jika Chen Suyin atau Han Kingru yang membutuhkan kitab Luo, Mouji tidak akan ragu untuk mengeluarkan enam halaman ini. Adapun Murong Xiangyu, dia bisa melupakannya. Kemauan spiritual Mouji sangat kuat. Ditambah dengan saluran penyimpanan rohnya, kecepatan dia menyempurnakan kitab Luo di tahap penghormatan abadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lapisan segel siantian dibuka oleh Mouji. Mouji benar-benar tenggelam dalam proses penyempurnaan kitab Luo. Alter Immortal Rest House di Cosmos Age dianggap sebagai rumah peristirahatan abadi yang berkelas 1. Tidak seorang pun mengetahui latar belakang rumah peristirahatan ini, tetapi reputasi rumah peristirahatan ini selalu sangat baik di Cosmos Age. Tak peduli dendam apa yang kau miliki, selama kau memasuki rumah peristirahatan ini, tak seorang pun akan mencari masalah denganmu. Terlebih lagi, segel kedap suara dari Alter Immortal Rest House adalah yang terbaik di seluruh heavens beyond kosmos. Tidak peduli apa yang sedang dibahas di sini, itu tidak akan bocor. Pada saat ini, dua pria parubaya tengah duduk di dalam kotak berukuran sedang di Alter Immortal Rest House. Mereka berdua tidak berbicara, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah jam, pembatas di pintu kotak itu terbuka. Setelah itu, seorang lelaki tua masuk. Begitu lelaki tua itu memasuki kotak, dia menutup pembatas dengan santai. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan berkata, Fei Cheng memberi salam kepada kedua tuan muda. Paman Cheng, silakan duduk. Kedua pria parubaya yang sedang duduk itu berdiri, wajah mereka penuh dengan senyuman. Kedua pria parubaya itu adalah Jin Yu dan Jin Yiren dari klan Jin. Di tempat seperti Cosmos Edge, banyak orang mengenakan topeng. Tentu saja, kedua orang ini juga mengenakan topeng. Orang tua itu adalah manajer Jin Yu, Jin Fei Cheng. Mengetahui bahwa kedua tuan muda sedang mencarinya, dia pun mengenakan topeng. Baik, kedua tuan muda, mohon beri saya petunjuk. Jin Fei Cheng tidak keberatan dan ikut duduk. Dia telah menyaksikan Jin Yu dan Jin Yiren tumbuh dewasa, di dalam hatinya, mereka adalah keluarga. Paman Cheng, tonton video pertempurannya. Dengan itu, Jin Yu mengeluarkan bola kristal dan dengan santai membentuk beberapa segel tangan. Sebuah video pertempuran yang agak kabur muncul di udara. Ini jelas merupakan video Mo Woo Ji dan tiga kaisar abadi dari Serikat Buru Mi Fei. Meskipun wajah mereka tidak begitu jelas, proses pertempurannya sangat jelas. Ini adalah ahli pil Mo Woo Ji yang sebelumnya. Dikabarkan bahwa dia membunuh tiga kaisar abadi dari Serikat Dagang Mi Fei, Jin Fei Cheng berkata dengan kaget saat dia menonton video itu. Jin Yu mengangguk, Ya, Pak Man Cheng. Kamu berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut, kekuatanmu seharusnya sama dengan O Zau He itu. Bagaimana menurutmu tentang kekuatan Mo Woo Ji ini? Kedua tuan muda ingin berurusan dengan orang ini. Saat Jin Fei Cheng mendengar kata-kata ini, dia pun mengerti. Jin Yiren mendengus dan berkata, Orang ini mencuri harta karun klan Jin dari tanganku. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa tenang. Jin Yu berkata dengan tenang, tidak ada yang tidak bisa dikatakan di depan Pak Man Cheng. Orang ini mencuri setidaknya sepuluh kristal api induk primal dari ras bersayap. Selain itu, dia juga memiliki rahasia kultivasi yang sangat besar. Selain itu, dia juga mencuri tujuh hingga delapan juta kristal hijau dari alun-alun kota Heavens Beyond. Ada juga berbagai macam ramuan abadi dan biji kelas atas. Ketika Jin Fei Cheng mendengar kata-kata ini, dia menghirup udara dingin. Tujuh hingga delapan juta kristal hijau. Bahkan di Cosmos Age, orang ini akan dianggap sebagai salah satu yang terkaya. Setelah mengetahui pikiran kedua tuan muda itu, Jin Fei Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, menurut video itu, dia seharusnya masih berada di koridor Heavens Beyond. Kekosongan koridor surga luar tidak bisa dihancurkan. Jika dia lolos melalui air mata, dia tidak akan bisa kembali ke koridor ras manusia atau koridor ras iblis dalam waktu singkat. Dia seharusnya berada di koridor West Wasteland. Kristal lima elemen primal Motherfire memiliki kemampuan untuk menekan energi mematikan dari koridor surga. Dengan demikian, kultivasi dan kehidupan orang ini tidak akan terpengaruh dalam jangka pendek. Terlebih lagi, dia telah menyinggung serikat buru Mi Fei. Jadi, dia tidak akan bisa kembali ke koridor ras iblis atau koridor ras manusia. Untuk menghadapi orang ini, kita hanya perlu pergi ke koridor barat Westeland. Jin Yu menganggup, analisis Jin Fei Cheng sama dengannya. Menurut rekaman video, orang ini meminjam kekuatan peledakan diri dari susunan jebakan mautnya untuk membunuh Ouzhao He dan Ling Rong. Jelas, orang ini adalah ahli susunan abadi. Pada saat yang sama, ia juga seorang ahli penempaan fisik. Saya percaya bahwa orang ini seharusnya berada di tahap fisik dewa tingkat lanjut. Jika kita ingin berhadapan dengan orang ini, kita tidak bisa melakukannya di dalam susunan jebakan mautnya. Nada bicara Jin Fei Cheng berubah serius. Jin Yu berkata, benar sekali. Namun, kultivasi orang ini seharusnya tidak terlalu tinggi. Aku menduga dia bahkan belum melangkah ke tahap kaisar abadi. Jin Fei Cheng menggelengkan kepalanya, tidak penting apakah dia melangkah ke tahap kaisar abadi atau tidak. Yang penting adalah kekuatannya. Kekuatannya seharusnya berada di sekitar tahap kaisar abadi tingkat menengah. Kalau saja dia tidak meminjam kekuatan peledakan diri dari susunan perangkap mautnya, dia tidak akan sebanding dengan Tuan Mudayu. Aku tahu dia bukan tandinganku. Namun, orang ini sangat licin. Namaku Cheng Bo. Aku ingin tahu cara menjebaknya agar dia tidak bisa melarikan diri, kata Jin Yu dengan sungguh-sungguh. Ini mudah. Anda hanya perlu meminjam sesuatu. Sekarang, hal yang paling sulit adalah menemukan orang ini, Jin Fei Cheng tersenyum tipis. Mata Jin Yu berbinar. Dia mengerti arti kata-kata Cheng Bo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!